Kita mulai ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam buat teman-teman semua, di minggu malam kali ini kita sama-sama bahas ya, diskusi bersama di sini tepatnya soal UAS ya, tahun 2017-2018 untuk D3 Pajak Aliprogram jadi untuk teman-teman malam ini kita akan bahas soal ini ya, karena memang sebenarnya mau bahas soal tahun kemarin ya, karena sudah ada PSB-nya yang sudah rilis gitu ya yaudah berarti aku ambil soal yang tahun-tahun sebelumnya, jadi ini soal tahun 2017-2018 untuk Prodi D3 Pajak AP terkait dengan ALK gitu ya. Oke teman-teman sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat baik kita ke depannya, khususnya bisa bermanfaat baik kita nanti di UAS ya, di UAS terakhir berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing berdoa di mulai. Selesai, baik teman-teman selama bahas soal ini, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa open mic, bisa chat everyone atau chat privately ya. Nah kalau misalnya chat privately nanti ke yang screen ya, soalnya disini aku pakai dua device, device pertama buat share screen-nya device keduanya buat suaranya, emang mikrofon laptop-nya udah bermasalah nih. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya ada materi ya yang akan kita bahas tapi mungkin udah bosen lah ya materi terus gitu kan di kelas juga materi. Sekarang kita soal bahas aja ya. Mungkin kalau soal bahas kan kita bisa langsung gimana sih cara menyelesaikan problem yang disediakan gitu kan. Nah, di UAS tahun 2017-2018 ini ini hanya ada satu soal. Satu soal ini beranak jadi sebelas. Jadi sebenarnya ada sebelas soal gitu kan. Tapi ini satu kasus komprehensif lah ya. Satu kasus komprehensif. Anak soalnya ada sepuluh ya. Ada sebelas ya. Sebelas atau sepuluh lah. Nggak salah. Nah disini ada PT Metungul Jaya ya. Disini adalah perusahaan disini sudah sediakan laporan posisi keuangan atau neracanya. Kemudian juga disediakan laporan laba ruginya. Juga ada informasi-informasi tambahan yang nanti kita perlukan dalam rangka melakukan analisis. Seperti itu. Nah, yang diminta itu ada sepuluh. Jadi sebenarnya ini adalah satu soal kasus komprehensif yang dibagi jadi sepuluh anak soal gitu ya. Yang pertama itu kita lihat soalnya dulu ya. Kita baca soalnya dulu. Jadi kalau dari aku sih gitu ya. Jadi aku baca soalnya dulu. Apa yang diminta. Kemudian aku lanjut ke bisa lanjut untuk baca laporan keuangan atau informasi tambahannya. Karena kalau misalnya baca dari atas gitu ya. Baca dari atas. Kemudian kita nggak tahu apa yang diminta. Tentunya nanti akan bolak-balik gitu kan. Jadi aku selain buat teman-teman. Buat apa sih yang diminta oleh soalnya. Nah setelah itu baru kita bisa menciasati. Kira-kira dengan soal seperti ini. Ini apa saja informasi-informasi yang aku butuhin gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Yang soal pertama gitu ya. Soal pertama. Di sini diminta kita cukup. Sebenarnya cukup mudah ya soal pertama ini. Kita diminta untuk mengisi kolom 4. Yakni naik turun. Dan untuk keperluan analisis horizontal. Dan kolom 5 persentij jauh atau aset. Itu untuk keperluan analisis horizontal. Jadi itu yang diminta untuk soal pertama. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi. Di maksudnya kolom 4 atau kolom 5 itu di mana gitu ya. Kita lihat kembali ke atas. Nah setelah kita tahu apa yang diminta. Ternyata kita harus diharuskan untuk mengisi yang ada di kolom 4 ini. Yang ini dan juga kolom 5 ini. Kita harus mengisi itu. Nah artinya kita harus mengisi ini untuk analisis selisih ya. Yang berikutnya ini untuk membuat laporan keuangan common sense ya. Common sense itu kan apapun atau pos-pos yang ada di laporan keuangan. Kita bagi dengan sales. Untuk laporan laba rugi. Atau kita bagi dengan total aset untuk laporan posisi keuangan. Seperti itu. Itu kan laporan common sense ya. Yang mungkin sudah kita pelajari di manajemen keuangan, di ALK yang materi UTS juga sudah kita Sudah dipelajarin kan terkait dengan laporan keuangan common sense ini. Itu yang diminta di soal nomor 1. Kemudian di soal nomor 2 itu kita diminta untuk melakukan analisis horizontal teman-teman. Jadi analisis horizontal itu apa? Yaudah analisis horizontal itu berarti bandingin tahun lalu dan tahun sekarang. Misalnya kita mau nganalisis tahun 2016. Maka dari itu kita harus bandingin dengan tahun lalu. Itu analisis horizontal. Jadi seperti time series lah ya. Time series. Jadi antar waktu. Kira-kira ketika kita disediakan data dari tahun 2016, tahun ini, dan tahun 2015 misalnya, tahun kemarin. Itu kira-kira apa yang bisa kita ambil di situ. Apa yang bisa kita analisis di situ. Dan di sini kita diminta analisis horizontalnya itu harus bisa menunjukkan bahwa ada penyerahan PPN, penyerahan yang terhutang PPN pasal 16D. Nah setelah kita lihat PPN 16D, di undang-undang PPN jelas bahwa 16D adalah penyerahan BKP aktifah yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan. Nah itu terhutang PPN 16D 10% dari harga pasar wajar ya, harga pasar wajar dari aset tersebut. Jadi seperti itu. Itu adalah soal yang kedua. Yang soal ketiga, kita diminta lakukan analisis vertikal dan berikan penjelasan. Jika diketahui GPM untuk perusahaan sejenis menunjukkan angka 45%. Nah kita harus lakukan analisis vertikal. Analisis vertikal itu apa? Analisis vertikal itu gini teman-teman. Kita bandingin pos yang diminta dalam hal ini gross profit, laba kotor, dengan sales di tahun tersebut. Jadi bukan kita bandingin time series, bukan kita bandingkan antar waktu, tapi kita bandingkan di tahun yang sama, tapi dengan pos yang berbeda. Jadi kalau misalnya di sini membahas terkait dengan gross profit, yaudah gross profit dibagi dengan sales. Maka dari itu, mengapa kita di soal nomor satu kita diminta untuk membuat laporan keuangan common size? Ya itu, untuk analisis vertikal. Sehingga kita bisa mempermudah, oh ini loh, gross profit dibagi sales itu berapa di tahun ini? Gross profit dibagi sales di tahun lalu itu berapa? Jadi seperti itu. Nah, nanti kita bandingkan bahwa di sini diketahui bahwa untuk perusahaan pembanding atau perusahaan jenis itu angkanya 45%. Nah, kira-kira kalau perusahaan berapa tuh? Nah, yang D itu kita menganalisis kebenaran saldo laba ditahan. Nah, saldo laba ditahan itu kan ada tuh di neraca ya, atau kalau berbicara PSAK sudah nggak neraca lagi ya. Laporan posisi keuangan, sorry. Laporan posisi keuangan ada tuh saldo laba ditahan di tahun ini ya, dan tahun kemarin. Karena memang ini disediakan dua tahun ya datanya. Nah, di situ di bagian ekuitas kan ya, di bagian ekuitas disediakan. Nah, itu kira-kira dengan saldo laba ditahan itu wajar nggak sih? Nah, maksudnya seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat itu wajar atau nggak? Nanti bisa kita lihat ya. Bisa kita bandingkan, kalau dari aku sendiri, aku bisa, tadi aku kepikiran untuk membandingkannya dengan labanya. Kalau ada laba bersih segini, kira-kira kalau saldo laba ditahannya segini itu kira-kira wajar nggak sih? Jadi seperti itu. Nah, di sini juga disediakan, berikan penjelasan potensi pajak. Nah, aku kepikiran, apa sih yang berhubungan dengan saldo laba ditahan? Emang ada ya potensi pajaknya? Awalnya aku bingung ya, kenapa saldo laba ditahan? Saldo laba ditahan kan tidak ada aliran penghasilan ya. Aliran penghasilan yang diberikan. Nah, maka dari itu apa potensi pajaknya? Nggak ada gitu kan? Nah, tapi ternyata setelah digali-gali lagi, kalau misalnya kita berbicara statement of return earning, returning statement, di situ ada poin-poin. Ada return earning awal ditambah dengan laba bersih, dikurangi dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Dividend. Nah, dividend itulah yang akan menjadi, yang akan kita gali potensi pajaknya. Nah, karena yang berhubungan dengan return earning ya dividend. Kalau nggak laba bersih, dividend. Karena dua item itu yang plus itu laba bersih, yang minus adalah dividend. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di RE statement kan gini kan, RE awal ditambah dengan laba kan, laba bersih kan, dikurangi dengan dividend, kan seperti itu. Itu akan menjadi RE akhir. Kan demikian, di RE statement. Nah, maka dari itu, kalau setelah di otak atik ya, ternyata demikian, bahwa potensi pajaknya sebenarnya bukan dari RE-nya, tapi dari komponen di return earning statement. Salah satunya adalah dividend. Kalau laba bersih kan nggak ada ya. Nggak ada potensi pajaknya. Maksudnya kalau potensi pot-putnya kan nggak ada. Adanya ya pajak terhutang tahunan aja kan, seperti itu. Nanti akan kita gali ya. Ini wajar nggak sih? Dengan laba bersih segini, itu wajar nggak sih? Dengan laba bersih segini, itu wajar nggak sih? Ada saldo laba data sebesar ini. Itu ya untuk yang nomor empat. Nah, di sini ada yang bertanya nih. Mau nanya, nanti potensi pajak dari dividen itu bisa dihubungin ke potensi adanya dividen terselubung karena hubungan istimewa nggak? Bisa, bisa. Ketika ada hubungan istimewa, kan ada potensi juga. Kalau misalnya ada hubungan istimewa dan kita berikan dividen kepada transaksi, kita transaksi dengan pihak afiliasi, ya pasti ada sesuatu di situ. Karena memang transaksi dengan pihak afiliasi itu kan pasti ada hubungan istimewa. Hubungan istimewa ya namanya hubungan istimewa gitu kan. Sama pacar sendiri gitu kan, pasti kan kita ya nggak mungkin dong. Misalnya kita jual barang ke pacar sendiri nggak mungkin dengan harga yang wajar di pasar. Pasti dengan harga yang spesial kan. Nama kadari itu bisa dimungkinkan, bisa dihubungkan. Kalau misalnya potensi pajak dari dividen itu bisa dihubungkan ke adanya dividen terselubung itu. Jadi demikian. Jadi gini teman-teman, analis laporan keuangan ini kalau menurut aku sendiri ini bukanlah ilmu eksak ya. Misalnya kita memang disuruh nyari perkiraan potensi pajak. Nah namanya aja perkiraan. Artinya kemungkinan setiap orang kalau misalnya kita secara berbicara ya, misalnya kita menjadi AR gitu ya. Karena nanti ini kan tugasnya AR ya. Selain analis ya, ini kan ketika SPT itu datang ya. SPT itu udah dilaporin wajib pajak kan AR nanti yang menganalisis kan. Kalau misalnya di KPP kan analisis. Kita juga nanti buat KKPT ya, Kertas Kerja Penelitian. Nanti di situ yaudah kita itu meskipun jadi AR itu bertindak seolah-olah jadi analis. Kira-kira ini wajar nggak sih yang dilaporkan oleh wajib pajak? Kalau angka pastinya nggak perlu kita tahu. Nggak perlu kita tahu berapa sih benar-benar potensi pajaknya itu berapa gitu. Detailnya itu nggak perlu kita tahu. Kita cukup perkiraan saja gitu. Maka dari itu ALK ini kalau menurut aku ilmu bukan eksak ya. Bukan ilmu eksak gitu ya. Karena kemungkinan setiap orang itu bisa aja berbeda. Misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya ada hubungan istimewa, ada yang langsung bisa menghubungkan ke dividen terselubung. Ada juga yang tidak, itu kan bisa. Nah maka dari itu, nanti angka pastinya, potensi-potensi pajaknya itu bisa digali lebih lanjut dapet pemeriksaan. Tapi nanti bahan-bahan yang sudah kita lakukan analisis bisa kita berikan ke pemeriksaan. Jadi membantu juga pada saat pemeriksaan. Jadi seperti itu. Tapi nanti di pemeriksaan juga ada analisis juga. Di pemeriksaan pajak kan ada juga teknik-teknik. Salah satunya adalah dengan analisis laporan keuangan. Jadi demikian. Kemudian yang kita lanjutin ya. Yang kelima, itu kita disuruh menganalisis. Jika suku bunga bank itu 10%, tapi suku bunga utang kepada pemegang saham 25%. Nah ini sebenarnya wajar nggak sih? Ketika suku bunga bank pinjaman 10%, rata-rata, ternyata di suku bunga utang kepada pemegang saham itu 25%. Ini kan sesuatu yang nggak wajar. Apakah kita bisa hubungkan dengan PP94 berkaitan dengan pinjaman tanpa bunga? Enggak. Karena di sini ada bunganya. Sebenarnya ini pinjaman kepada pemegang saham, tapi ada bunganya. Tapi bunganya terlalu gede. Ini sesuatu juga yang nggak wajar. Karena memang pemegang saham itu orang terdekat kita. Tentunya dia yang mempunyai kekuatan, dia yang mempunyai pengendalian terhadap perusahaan ini. Nah maka dari itu, kita harus lakukan koreksi di sini. Koreksinya apa? Koreksinya kita sesuaikan dengan harga, sorry, kita sesuaikan dengan suku bunga yang wajar. Nah memang di pasal, ini kan suku bunga, bunga ya. Bunga itu apa? Ketika bunga itu dibayarkan, berarti di situ kan jadi biaya. Sedangkan kita lihat di pasal 6.1, bahwa biaya-biaya itu harus disesuaikan dengan sesuatu yang wajar. Disesuaikan dengan nilai yang wajar, dan praktik perdagangan yang sehat. Kan bunyinya seperti itu. Kalau nggak soal di penjelasannya. Jadi demikian. Maka dari itu nanti harus dilakukan koreksi lah. Dari 25% ini ke 10%. Nah, kalau soalnya diganti seperti ini, tentu jadi hal yang berbeda. Misalnya, suku bunga hutang kepada pemegang saham 0%. Nah, di situ, kalau itu beda lagi analisisnya. Bahwa ketika ini suku bunganya di 0%, apa yang terjadi? Itu kemungkinan adalah pinjaman tanpa bunga. Nah, ketika pinjaman tanpa bunga, itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Di pasal 12, kalau nggak salah. 12 PP 94 tahun 2010, nggak apa-apa. Asal memenuhi syarat. Dan syaratnya itu, kalau nggak salah, ada beberapa poin ya. Teman-teman bisa cek ya. Aku lupa syaratnya. Itu nggak apa-apa dibebankan. Asal memenuhi syarat-syarat tadi. Itu pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham. Itu kalau misalnya berkaitan dengan yang 0%. Kalau misalnya suku bunganya 0%. Jadi demikian. Tapi nanti harus dicek juga. Harus kita cek. Kita harus menguji substansi ini pinjaman atau modal. Karena pinjaman tanpa bunga kan logikanya ini gimana ya. Ketika tentunya kalau misalnya kita mau minjemin, kita tentu pengen bunga dong. Nggak mungkin nggak pengen bunga. Nama kadar itu pinjaman tanpa bunga ini. Kita juga harus uji juga. Kita harus uji ini substansinya utang atau modal. Kalau misalnya dia tidak terbukti ini adalah sebuah pinjaman, nama kadar itu yaudah kita koreksi jadi modal. Ketika jadi modal ada potensi pajak. Ada dong. Apa itu? Dividen. Jadi bunga yang telah dibebankan nanti harus dilakukan koreksi. Kenapa? Karena memang dia bukan pinjaman. Dia sudah diklasifikasikan menjadi sebuah modal. Kalau modal ada dividen. Dividen potensi pajak. Kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau bunga gimana? Kalau misalnya dianggap sebagai pinjaman, berarti ada bunga. Potensi pajak juga. Tapi di sisi lain, di laporan laba ruginya, itu adalah deductible. Jadi seperti itu. Kalau dividen kan nggak. Dividen itu nggak ada di laba rugi ya. Jadi dividen itu nggak boleh ada di laba rugi. Kalau dividen yang kita bayarkan, itu nggak boleh ada di laba rugi. Karena itu nanti ada di returning statement. Jadi demikian. Dan returning statement kayaknya nggak wajib dilampirin ke SPT. Jadi yang diwajibkan, laporan keuangan, laba rugi, laba posisi keuangan, dan informasi lainnya, CILK juga bisa. Itu jadi lampiran. Tapi nanti kan tetap aja kan. Di SPT juga harus nginput transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Mungkin teman-teman yang PKL-nya asistensi SPT tahunan PPH badan, di situ kan nggak bisa kan kita submit SPT tanpa memasukkan transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Sama aja sebenarnya kita melampir SPT atau kita ngisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Jadi demikian. Jadi tadi aku jelaskan terkait dengan kalau misalnya ini 25 persen, maka harus lakukan koreksi. Kenapa? Karena bebanin apapun di biaya, 6 ayat 1 bekerja. Harus wajar dan sesuai dengan perdagangan yang sehat. Tapi kalau misalnya ini 0 persen, ya nggak apa-apa. Yang harus pertama kita lakukan uji. Ini pinjaman atau anu sih, Pak? Ini pinjaman atau modal sih, Pak? Kalau misalnya ini jujur aja, Pak. Kalau sebagai AR kan ya tentunya kita bisa lakukan visit ke wajib pajak. Ataupun kita bisa manggil wajib pajak. Kita bisa manggil wajib pajak. Kita bisa lakukan wawancara di kantor. Ataupun kita bisa SP2DK ya. Setelah pemerintahan penjelasan data dan atau keterangan. Jadi demikian. Itu ada dua skenario yang aku jelasin tadi. Kemudian yang ke-6, kita lakukan ekualisasi. Nah, lanjut. Sekarang kita lakukan ekualisasi. Jadi gini teman-teman, ekualisasi ini adalah sesuatu yang lumrah dan yang sangat simple yang dilakukan oleh seorang analis. Jadi cukup cepat juga. Karena memang kita ekualisasikan cuma bandingin kan. Kira-kira data sudah kita dapat. SPT tahunan sudah ada. Sudah ada di SI, DGP. Kemudian SPT masa juga sudah ada di SI, DGP. Yaudah, data-data itu kita cuma bandingin saja. Ini kira-kira, kalau dibandingin, ini kira-kira ada selisih atau enggak. Ketika ada selisih, ini kira-kira selisihnya dari mana. Nah, selisihnya itu bisa kita tanyakan ke WP. Kalau misalnya kita sudah temukan, kita sudah bandingin, kita sudah ekualisasi, maka kita bisa tanyakan ke wajib pajak. Pak, ini kenapa ada selisih sebesar ini? Nah, nanti wajib pajak bisa klarifikasi terkait dengan selisih tersebut. Kalau misalnya tidak bisa menjelaskan, maka itu bisa jadi potensi pajak. Nah, potensi pajaknya di mana? Bisa di SPT masanya, bisa juga di SPT tahunannya. Nah, itu sudah pemenangnya pemeriksa. Karena nanti otomatis kalau misalnya ada potensi pajak, tentunya akan ada SKP, KB kurang bayar yang menjadi hukuman bagi wajib pajak yang tidak melaporkan dengan sebenar-benarnya. Jadi demikian. Jadi ekualisasi ini merupakan sebenarnya teknik. Kalau kita lihat di SE65 PG 2013, itu kan memang ini merupakan teknik pemeriksaannya. Metode tidak langsung kalau ekualisasi. Nah, metode tidak langsung. Nah, di situ... Oh, teknik ya? Kalau nggak salah teknik. Aku lupa deh. Intinya ekualisasi ini tidak langsung. Metode tidak langsung. Jadi memang ketika sebagai seorang analis, itu nggak masalah ekualisasi itu. Tapi yang jadi masalah, kalau misalnya nanti diberi pemeriksaan. Bukannya ekualisasi ini tidak boleh. Karena memang ketika mungkin teman-teman lihat di kuliah umum UHP kemarin, bahwa ekualisasi ini menjadi sengketa yang cukup banyak di pengadilan pajak. Nah, maka dari itu, ini jadi permasalahan juga. Harusnya ini jadi pembelajaran kita ke depan sebagai pemeriksa mungkin. Nah, nanti ya lakukan semaksimal mungkin dengan metode pengujian langsung dulu. Baru nanti ketika metode pengujian langsung, tidak bisa. Kita harus jelaskan di KKP. Kenapa metode pengujian langsung tidak bisa, dan bisa kita lakukan metode pengujian tidak langsung. Seperti halnya ekualisasi. Karena memang ekualisasi ini kan ilmunya, bukan ilmunya ya, ini merupakan alatnya analis sebenarnya untuk ngecek pertiraan potensi pajak. Dan demikian. Tapi kalau di pemeriksaan kan kita harus sudah detail ya. Maksudnya pajaknya potensinya segini. Kalau kita kan masih berbicara kira-kira. Kalau bicara di alat, kita bahannya berbicara kira-kira. Tapi kalau di pemeriksaan kan sudah detail. Pajaknya segini. Ada potensi yang belum dilaporkan segini. Kemudian tentunya terbit SKP sanksinya segini. Jadi kan harus detail banget. Tapi kalau sebagai analis atau sebagai AR di sini, ilmu ekualisasi ini sangat sesuatu yang lumrah. Tapi untuk pemeriksaan, usahakan bisa metode langsung dulu. Harus kita kejar dengan metode langsung. Karena memang berdasarkan kisah nyata, kisah nyata yang kemarin kita lihat bersama, salah satu presentasinya, bahwa ekualisasi ini sering jadi masalah, sering jadi topik sengketa yang diajukan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak. Maka dari itu, kita akan perlu belajar apa yang sudah kemarin terjadi. Maka dari itu ke depan, ketika kita jadi AR, ketika kita jadi penelitian, tentunya ini jadi pelajaran. Bahwa ya sudah, maksimalin dulu dengan metode pengujian langsung. Jadi seperti itu. Nah, ekualisasi pertama, kita diminta unsur-unsur laporan keuangan, yang nantinya memang ini sudah dilaporkan ke SPT, dan juga objek PPA Pasal 21. Jadi bandingin objek PPA 21, dan unsur-unsur laporan keuangan. Kalau ada selisih, jelasin. Yang kedua, ekualisasi unsur laporan keuangan, dan objek 23. Yang selanjutnya, 4 ayat 2, 26, dan yang terakhir dengan PPN. Jadi semua objek sebenarnya all taxes ya. Jadi semua pajak di sini dengan PPN 26, 4 ayat 2, 23, dan 21. Kita lakukan ekualisasi. Sebenarnya teknik ekualisasi itu nggak susah. Yang menjadi rumit itu adalah kita identifikasi poin-poin atau post-post yang ada di laporan keuangan, yang ada di laporan keuangan yang sudah dilaporkan, dan sudah dilampirkan di SPT, itu mengidentifikasi post-post itu kira-kira ini objek 21, 23, 26, 2, atau PPN. Karena memang kadang laporan keuangan itu kan tidak, misalnya di soal ya, kalau kita bicara di soal, itu kan tidak detail ya, karena memang tidak disediakan CILK-nya. Tapi kalau misalnya di dunia nyata kan pasti ada CILK-nya tuh, kita kan bisa lihat di situ, kita bisa cek di situ. Tapi kalau di sini kan kadang tidak disediakan CILK-nya, nah maka dari itu itu jadi masalah. Kenapa? Karena kadang misalnya nih, beban pemeliharaan, nah itu kita susah mengidentifikasi. Apa sih yang terjadi, apa sih poin-poin, apa sih yang ada di beban pemeliharaan? Bisa jadi ada 23 di situ, bisa jadi ada 21 di situ, bisa jadi ada 4 ayat 2 misalnya. Bisa jadi, jadi bisa jadi, kata bisa jadi, atau klausa bisa jadi, itulah yang membuat kita jadi susah memperkirakan, ini objek apa gitu kan. Nah itu yang jadi masalah. Nah selain itu, yang membuat rumit lagi, kita harus review kembali, objek-objek 21, objek-objek 23, objek-objek 4 ayat 2, objek-objek 26, dan juga objek-objek PPN. Kalau 21 mungkin kita pakai PIR-16, objek 23, objek 23, nggak ada, nggak ada sih. di pasal 23 itu udah lengkap sih. Mungkin ya aturan-aturan pelaksananya yang seperti SE 53 tahun 2009, tentang jumlah bruto gitu kan. Kemudian, udah ya? Udah itu aja sih. 4 ayat 2, 4 ayat 2 ini banyak banget, banyak banget. Karena memang 4 ayat 2 ini masing-masing objek diatur dengan PP gitu kan. Peraturan pemerintah, seperti, apa namanya, hadiah undian itu ada di PP 123 tahun, sorry, PP 132 tahun 2000 gitu kan. Kemudian ada Sewa Tanah Bangunan, itu ada PP 34 tahun 2017. Kemudian di, apa namanya, pengalian hak atas tanah dan bangunan, itu ada di PP 34 tahun 2016. Jadi, masing-masing ada PP-nya. Dan di situ detail banget ya. Karena, di pasal 4 ayat 2 sendiri, di undang-undang PP, kan tidak detail tarifnya berapa gitu kan. Satu hutangnya kapan. Dan itu tidak detail disebutkan demikian. Nah, kemudian ada juga PP wasal 26. PP wasal 26 itu, PP wasal 26, sebenarnya di 26 itu udah lengkap. Mungkin ada aturan-aturan detailnya lagi. Contohnya di, misalnya penjualan atau pengalian harta yang dilakukan oleh WPLN, itu di PMK 82 tahun 2009. Kemudian, Bank Profit Tech, PMK 14 tahun 2011, dan seterusnya. Jadi, demikian. Nah, kalau objek PPN ini sangat luas lagi, kembali lagi. Ini kita belajar satu semester lagi gitu kan. Di PPN kan panjang banget. Mulai dari objek-objek dari BKP, pasal 4 ayat 1, undang-undang PPN. Kita juga harus hafal lagi pasal 4A, undang-undang PPN, terkait dengan BKP, sorry, non-BKP dan non-JKP gitu kan. Kemudian juga kita harus pahami lagi mana yang dipungut sendiri, mana yang dipungut pemungut gitu kan. Jadi, ini sangat luas lah. Sangat luas kalau misalnya PPN di sini. Nah, maka dari itu sebenarnya, kalau teknik ekualisasinya nggak susah. Yang susah itu adalah mengidentifikasi. Ini kira-kira, pos yang ada di laporan koangan, pos ini, pos ini, pos ini, itu terhutang apa? Terhutang objek 21 kah? Objek 23 kah? Objek 4A2 kah? Objek 26 kah? Atau objek PPN-nya kah? gitu kan. Nah, maka dari itu, saran aku, dan untuk kita bersama ya, jangan lupa untuk review ya. Maksudnya review 21 itu gimana? Nggak usah, sebenarnya nggak usah terlalu detil banget sampai perhitungan teman-teman harus kembali review lah, terkait dengan materi-materi tersebut. Juga di PPFosol 26, dan juga objek PPN. Jadi sebenarnya itu yang jadi rumit ya. Jadi aku saranin buat teman-teman review kembali terkait dengan materi-materi ini, tapi tidak terlalu mendalam, ya cukup mengenai tarif, mengenai perhitungannya aja sih. Dan juga objek-objeknya, juga pengecualiannya. Jadi seperti itu. Kalau ekualisasinya mah nggak susah gitu kan, ya cukup kita bandingin aja. Ini kira-kira angkanya sama nggak sih? Oh, nggak beda? Ya udah, berarti kemungkinan ada potensi. Nah, setelah kita cek, nanti selanjutnya kita lakukan wawancara dengan key person dari perusahaan tersebut. Jadi demikian. Ini ada... Oh, nggak. Tidak kira pertanyaan. Gitu ya teman-teman. Itu adalah... Oh, ini udah 30 menit ya. Kita bahas soalnya aja. Oke. Kita lanjut aja ya ke jawaban. Yang pertama kita disuruh di sini, naik turun-naik turun, dan juga kita bikin laporan kewangan common size. Common size itu ya bandingin. Ini kan patokannya, kalau laba rugi kita pakai sales, kalau LPIK atau laporan posisi keuangan, kita pakai total size. Ini udah... Wah, 100 orang ya. Mantep banget. Belum kelihatan ya? Ini kok bisa? Oh, ini kok nggak bisa ya? Sebentar, sebentar. Sorry, sorry. Oh, ini kok bisa ya? Udah kelihatan ya? Atau belum? Udah? Atau belum? Sudah, sudah. Udah, sudah. Udah, udah. Oke, siap. Kita lihat ya. Ini gampang sih. Ini ngitung. Ngitung doang sih. Ya, mungkin lama aja sih sebenarnya. Ya, sebenarnya enak pakai Excel ya. Tapi kan kalau ujian kan susah kan. Ini kan kalau kita lihat soalnya, ini soalnya emang nggak bisa di-copy. Jadi, emang sengaja ini foto ya, biar nggak bisa di-copy. Jadi, yaudah. Otomatis kalau kita hitung satu per satu. Kalau manual ya. Karena yang harus tulis tangan kan. Tapi kalau misalnya kita salin ke Excel dulu, pasti butuhin waktu yang lama kan gitu. Oke. Jadi, yang pertama, kita lanjut ya. Soal pertama, kita suruh nyari isi yang naik turun gitu ya. Buat analisis horizontal. Analisis horizontal, sebagaimana yang aku jelasin tadi, bahwa analisis horizontal itu bandingin aja. Tahun ini sama tahun kemarin gimana gitu kan. Ini per 31 Desember 2016. Di sini ya, ini ada semuanya dari soal ya. Ini semua dari soal. Tinggal kita tentuin naik turunnya. Naik turunnya ya tinggal yang 2016, dikurangi yang 2015. Dan semuanya itu berlaku demikian. Di sini kas tarakas dan seterusnya ya. Intinya yang tahun 2016 dikurangi tahun 2015 untuk mengecek ada naik atau ada turunnya. Juga berlaku untuk kewajiban dan ekuitas dan juga aktifa ya atau aset. Kemudian di selanjutnya, kita disuruh bikin laporan keuangan common sense ya. Common sense itu artinya apa? Common sense itu sebagaimana yang sudah kita pelajari di manajemen keuangan, di ALK Menteri UTS gitu kan. Itu common sense itu yaudah kita tolak ukurnya kalau misalnya laporan posisi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan RACA, itu adalah aset. Jadi total aset. Jadi kita langsung bagi aja. Ini angkanya. Ini kan aku bagi dua ya. Bagi dua sih sebenarnya. Ini aku ada dua tahun kan yang ada di data di soal. Maka dari itu yang common sense yang aku buat ya dua juga. data 2016 dan data 2015 dan 2016. Di sini tinggal kita bagi aja yang Rp180 juta dengan total asetnya Rp5.335 juta. Jadi demikian. Dan seterusnya semuanya juga sama. Yang ini juga sama. 2015, data 2015 dibagi dengan total aktifa di tahun 2015. Seperti itu. Semuanya sama, persis. Sampai juga dengan kewajiban dan ekuitas. Juga sama. Yakni di sini datanya adalah ini dibagi dengan total aset. Atau gak masalah sih. Kalau teman-teman mau pakai total jumlah kewajiban dan ekuitas juga gak masalah. Kan tentunya pasti balance kan antara aktifa dan juga pasifanya. Demikian. Hal yang sama juga kita langsung lakukan. Caranya sama, persis. Yakni data ini, misalnya utang dagang 2016, itu dibagi dengan total aset 2016. Kemudian yang ini juga sama. Yakni data di 2015 dibagi dengan total aset di 2015. Jadi seperti itu. Nah, itu di laporan laba rugi. Di laporan posisi keuangan atau yang kita kenal dengan raca. Di laporan laba rugi, apa yang sama, persis sebenarnya caranya. Tapi yang di sini persentagenya untuk laba rugi itu adalah bandinginya dengan sales. Nah, sales itu yang mana? Total penjualan yang ini, net sales atau sales. Nah, di sini cuma dibilang sales. Ketika kita berbicara sales, maka tentunya sales itu adalah penjualan kotor. Jadi di sini adalah yang atas ini, 7696 ini data yang kita gunakan sebagai data sebagai penyebutnya. Jadi nanti rumusnya adalah ini dibagi dengan ini. Jadi contohnya ini. Misalnya yang ini, potongan harga misalnya. Yaudah, 304 juta dibagi dengan penjualan. Dan semuanya juga tolak ukurnya adalah dengan penjualan. Itu kalau misalnya lakoran laba rugi. Jadi common size-nya itu dihitung caranya dengan membagi data atau post tersebut dengan penjualan. Jadi seperti itu. Itu untuk analisis vertikal. Kenapa analisis vertikal? Sesuai dengan yang aku jelaskan tadi, bahwa analisis vertikal itu ya sudah membandingkan data di tahun tersebut saja. Jadi tidak time series ya. Tidak perlu data tahun lalu. Data tahun ini ada sudah cukup untuk analisis vertikal. Tapi kalau misalnya analisis horizontal, dalam hal ini mencari analisis selisih ya, ini analisis selisih, yaudah. Maka kita harus perlu dua data. Data pertama di tahun 2016, data yang tahun ini, dan tahun kemarin. Sehingga kita bisa tahu ini terjadi kenaikan ataupun terjadi penurunan. Seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Terkait dengan menghitung soal nomor satu. Di sini ada pertanyaan. Kalau ditanya, naik turun atau analisis horizontal, tidak dalam bentuk presentase juga kah? Oke. Bisa juga dalam bentuk presentase ya. Di sini tidak ada keterangan sih kalau di soal. Bisa juga dalam bentuk presentase. Nanti membaginya adalah dengan tahun kemarin. Jadi nanti rumusnya gini aja. Jadi kalau misalnya di soal, di soal itu boleh, apa namanya, kalau misalnya di soal jelas gitu ya, diminta dalam bentuk presentase juga nggak apa-apa. Nanti dalam bentuk presentase aja. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya nggak apa-apa sih. kita cuma analisis selisih aja. Jadi demikian. Jadi tergantung yang diminta di soal sebenarnya. Atau kalau dua-duanya, waktunya masih ada banyak, boleh nggak apa-apa. Diperjelas lagi kalau misalnya ada berapa presentase penurunan dan ada presentase kenaikannya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi untuk soal nomor satu sangat mudah ya sebenarnya. Tapi ini yang nguras waktu sangat lama gitu kan. Karena memang ini kan postnya banyak banget ya. Mulai dari penjualan, harga pokok penjualan, gitu kan. Laba kotor, biaya operasional, laba usaha, dan penghasilan luar usaha. Biaya luar usaha, laba sebelum IPH, dan laba bersih. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke jawaban soal, teman-teman. Jawaban soal, jawaban soal yang lain. Ketika kita lihat lagi di soal, bahwa di soal setelah kita melakukan analisis selisih, kita menghitung untuk keperluan analisis horizontal, dan juga menghitung untuk keperluan analisis vertikal. Analisis vertikal tadi, laporan keuangan common sense tadi ya. Kemudian analisis horizontalnya dengan menggunakan analisis selisih. Jadi seperti itu kan. Nah, selanjutnya yang kedua, itu kita memanfaatkan apa yang sudah kita lakukan tadi dengan mencari kira-kira dengan analisis horizontal, itu kita bisa menunjukkan enggak sih bahwa ada penyerahan PPN 16D. Nah, PPN 16D sesuai yang aku jelaskan tadi, bahwa ini adalah penyerahan BKP aktifa yang menurut tujuan semula tidak untuk diberjual belikan. Contohnya jual kendaraan. Yang sebelumnya kita beli kendaraan ya memang untuk operasional perusahaan. Kemudian kita jual. Nah, di situ ada PPN 16D yang harus kita pengur dengan faktur. Fakturnya kode 0,9. Nah, dari mana kita bisa tahu PPN 16D, karena ini berhubungan dengan aktifa, maka kita harus cek. Kita harus cek di mana? Di LPK atau laporan posisi keuangan yang berhubungan dengan aktifa. Karena memang ini kan penyerahan BKP aktifa. Nah, maka dari itu dengan kita bisa mengidentifikasi objek 16D itu adalah berupa aktifa, maka kita bisa langsung cek di aktifa. Aktifa itu di mana? Ya, tentunya di LPK atau di laporan posisi keuangan. Seperti itu. Nah, kita cek aktifannya. Kira-kira yang mana? Yang terjadi penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Karena kalau dijual, berarti aktifannya jadi berkurang. Betul nggak? Betul ya? Jadi, kalau misalnya kita jual, misalnya kita punya handphone awalnya. Ketika handphone itu dijual, aktifa kita kan berkurang. Aktifa berwujud kita kan berkurang. Karena handphonenya sudah nggak ada di tangan kita. Betul nggak ya? Jadi, kan seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus cari mana kira-kira yang terjadi perubahan. Tentunya bisa kita identifikasi. Aktifannya ada tiga. Tanah, bangunan kantor A, dan kendaraan. Nah, maka dari itu di sini kita lihat ternyata tanahnya berkurang. Tapi tanah tidak termasuk objek itu ya. Apa namanya? Penjualan tanah itu kayaknya nggak 16D deh. Nggak ada 16D-nya. Harus BKP aktifan. Ya. Kayaknya tanah nggak deh jadi 16D. Atau gimana ya? Aku belum cek juga sih. Kalau tanah itu masuk 16D atau nggak sih? Kalau setahu aku nggak deh. Jadi, yang jadi objeknya itu hanya kayak berupa kendaraan yang sesuatu yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Oke. Ini ada pertanyaan. Teman-teman, maaf, klarifikasi yang... Oh, yang nggak apa, santai aja. Ternyata di sini yang bisa kita lihat, kita lanjut lagi ya. Ternyata tanah ada berkurang. Artinya ada jual tanah nih. Pasti perusahaan jual tanah nih. Atau kemungkinan ya, kemungkinan jual tanah. Nah, kemudian bangunan nggak ada perubahan. Berarti nggak ada masalah di bangunan. Ternyata di kendaraan yang terjadi perubahan. Nah, artinya di sini perusahaan itu jual aktifah berupa kendaraannya. Itu sebesar 500, dia berkurangnya kan sebesar 500 juta. Dari awalnya 2015 ada 1 miliar nilai kendaraan. Sedangkan di sini adalah sebesar 500 juta di 2016. Artinya selama tahun berjalan, tahun 2016, itu terjadi penjualan kendaraan. Dan penjualan kendaraan itu masuk dalam definisi penyerahan BKP aktifah. Yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan. Atau kena objek BPN 16D. Sehingga di sini apa yang terjadi? Bisa kita lihat, analisis horizontalnya benar-benar bermanfaat ya. Karena dengan analisis horizontal kita bisa tahu, oh ternyata kendaraan itu dari data 2015 dan data 2016 ternyata terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan, ini dia analisis kita. Kalau terjadi penurunan nilai kendaraan sebesar 500 juta, ada dua kemungkinan sebenarnya ketika terjadi penurunan. Karena kan kita tidak tahu, CILK-nya saja tidak ada. Nah, maka dari itu kemungkinan ada dua. Pertama itu dijual, yang kedua itu dibuang. Ini kan sama-sama definisinya disposal. Kalau kita bicara AKM, itu kan sama-sama kalau definisinya ini adalah disposal. Nah, yang pertama itu sale, yang satunya dibuang. Nah, tapi kita lihat lagi, ternyata ada di data tambahan bahwa perusahaan itu menjual kendaraannya. Nah, kita lihat ya, di mana data itu ternyata ada di sini, teman-teman. Bahwa perusahaan itu melakukan penjualan. Penjualan. Nah, ini dia, yang ke-9. Terjadi penjualan kendaraan dengan nilai buku 437,5 juta, 437,500 juta. Dan keuntungannya sebesar 50 juta. Nah, di sini bisa kita tahu objek PPN 16D-nya bahwa ini benar nih. Berarti pendaraan berkurang di neraca itu bukan karena dibuang. Kan tadi kita bicara ada dua probabilitas. Yang pertama dia adalah dijual, yang kedua adalah dibuang. Nah, berarti ketika ada data tambahan yang menunjukkan bahwa dia dijual, maka yang probabilitas yang lain berarti menjadi negasi, menjadi hilang. Nggak ada. Berarti di sini benar kendaraannya dijual. Berarti di sini objek 16D yang dimaksud adalah ini ternyata. Bahwa ada perusahaan telah menjual BKP Aktiva berupa kendaraan yang menurut tujuan semula memang untuk operasional perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada keterangan bahwa pendaraan yang dijual itu adalah nilai bukunya 4,37,5 dan keuntungannya 50 juta. Sehingga bisa kita analisis lagi. Kita bisa lakukan analisis. Jadi, analisisnya nggak hanya kata-kata ini aja. Kalau misalnya kita bisa lanjutkan analisisnya, nggak masalah. Itu tentu hal yang menjadi lebih bagus ya. Karena kita bisa menjelaskan lebih daripada yang semestinya. Yang semestinya kita cukup menjelaskan bahwa yaudah, di sini yang menjadi setelah kita lakukan analisis terjadi penurunan nilai kendaraan. Ada data tambahan juga bahwa perusahaan menjual kendaraan. Maka sudah pasti di sini yang dimaksud objek BPN 16D itu adalah penjualan kendaraan ini. Karena kendaraan termasuk BKP Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikah. Jadi, demikian. Nah, kita lakukan analisis tambahan. Kita pakai additional analysis ya. Kita analisis transaksi penjualan. Di sini nilai perolehan asetnya itu 500 juta. Ini kira-kira dari mana? Dari penurunan ini. Nah, gini teman-teman. Angka yang kita catat, angka yang kita catat di neraca sebagai sebelum dikurangi akumulasi penyusutan itu adalah nilai historis atau kosnya. Jadi, bukan nilai bukunya. Sebelum dikurangi akumulasi ya. Biasanya kan memang dicatatkan kalau misalnya di neraca itu kan demikian ya. Kendaraan 500 juta, 1 miliar. Ada akumulasi. Baru kita kurangkan jadi nilai buku. Kan seperti itu. Nah, angka yang dicatat di sini itu adalah nilai historis. Atau kosnya. Atau harga belinya dulu. Itu bahasa bundanya gitu. Jadi, harga belinya dulu itu berapa sih? Itu yang kita catat di sini. Nah, ternyata... Nah, ternyata di sini karena terjadi penurunan sebesar 500 juta, artinya dia jual... Artinya harga beli aset yang kita jual dulunya itu adalah 500 juta. Dipaham sampai sini ya? Nah, berikutnya ada nilai sisa buku. Nilai sisa bukunya berapa? Nilai sisa bukunya adalah 437 juta 500 ribu. Itu dari mana? Ini dari data tambahan tadi. Sehingga bisa kita peroleh, ternyata akumulasi penyusutan untuk... Akumulasi penyusutan untuk kendaraan yang dijual ini ternyata sampai tanggal penjualan itu adalah 62 juta 500 ribu. Kita sebenarnya juga bisa identifikasi ini kapan belinya perusahaan. Bisa dengan yaudah, kalau misalnya kita tahu kapan tanggal jualnya itu kapan, ya kita bisa identifikasi ini kira-kira belinya kapan sih kendaraan ini. Untuk apa? Untuk mengecek kira-kira nilai peroleliannya itu wajar nggak sih di tahun tersebut? Sampai bisa dianalisis sampai sejauh itu. Tapi memang kalau disoal kan tidak disediakan. Tanggal jualnya kapan, kemudian metode penyusutannya apa, itu kan juga tidak disediakan. Jadi seperti itu. Nah, nilai sisa bukunya 437 juta 500 ribu. Ternyata ada keuntungan 50 juta. Ternyata ketika nilai sisa buku ditambah keuntungan, maka itulah adalah harga jualnya. Betul nggak? HP ini, HP ini misalnya, aku punya HP ya, HP ini nilai sisa buku itu kan nilai sekarang ya, nilai sekarang atau nilai perolehan dulu setelah dikurangi penyusutan. Pastikan menyusut terus nilainya. Nah, itu ketika aku, misalnya nilai sisa bukunya 437 juta 500, ketika aku ingin untung 50 juta, berarti kira-kira harga jualnya berapa? Tinggal kita jumlahkan saja. Berarti berapa di sini? 487 juta 500. Dan itulah yang menjadi DPP atau dasar pengenan pajak untuk PPN 16D-nya. Sampai kita bisa hitung berapa PPN 16D yang harus dipungut oleh wajib pajak untuk ini, gitu ya. Jadi, demikian teman-teman. Jadi, 16D yang harus dipungut oleh wajib pajak, harus dipungut sendiri, bukan dipungut sendiri ya, emang dipungut oleh wajib pajak itu sebesar 48 juta 750 ribu. Dengan faktor 0,9 juta. nanti PT Mertungul Jaya itu mungut 48 750 dari pembelinya. Jadi, demikian. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, teman-teman. Bagaimana? Sudah ada? Sudah ada? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Malam. Ya, selamat malam. Izin bertanya. Jika ada penjualan aktif kepada pemegang saham 20% dan terdapat harga jual, harga buku, dan harga pasar, maka harga mana yang kita gunakan jika ketiganya berbeda? Pertanyaannya bagus nih. Nah, ketika ada penjualan aktif kepada pemegang saham, kepemilikan 20%, apakah itu ada hubungan istimewa? Nah, kita kembali lagi, bahwa hubungan istimewa tidak hanya berkaitan dengan penyertaan modal. Penguasaan itu sudah termasuk terkait dengan hubungan istimewa. 18 ayat 4 itu tidak hanya huruf AA saja, tapi ada huruf B juga. Huruf A itu berkaitan dengan penyertaan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga berkaitan dengan penguasaan, baik itu manajemen maupun teknologi. Juga di yang C itu kan ada terkait dengan hubungan keluarga. Kembali lagi di PMK 22 tahun 2020, pasal 4. Di situ disediakan bahwa definisi hubungan istimewa itu adalah keterikatan, tidak bisa berdiri bebas atau memegang kendali. Jadi kalau misalnya penjualan aktif kepada pemegang saham, itu adalah ada hubungan spesial tentunya ketika ada jual aktif kepada pemegang saham. Nah, maka dari itu kembali lagi, 6 ayat 1 menganut asas ALP sudah ada kandungan di situ. ALP sudah ada kandungan di 6 ayat 1. Nah, maka dari itu harus diterapkan ALP itu. Di 10, ini terkait dengan penjualan aktifa kepada orang yang memiliki hubungan istimewa, hubungan spesial. Itu sudah ada di pasal 10. Bahwa ketika ada hubungan istimewa, maka yang harus dipakai adalah jumlah yang seharusnya. Seharusnya itu yang mana? Seharusnya adalah harga pasarnya. Jadi memang secara akuntansi bebas. Mau pakai harga jual, mau jual dengan harga berapapun, itu terserah mereka. Tapi ketika sudah lapor di pajak, maka mereka harus menyesuaikan dengan menggunakan harga pasar tadi. Jadi untuk kepentingan ngitung PPN 16D, maka harus menggunakan harga pasar yang wajar. Karena memang di 2 ayat 1, Undang-Undang PPN jelas bahwa untuk transaksi yang berkaitan dengan hubungan istimewa, maka menggunakan harga yang wajar. Jadi seperti itu. Karena memang pemegang saham itu kepemilikan misalnya 20%, itu tidak ada hubungan istimewa dari sisi penyertaan modal. Tapi dari sisi penguasaan itu adalah ada hubungan yang spesial di situ. Nah, maka dari itu ketika ada hubungan spesial, kita kembali ke pasal 10, dan juga pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPN, 10 Undang-Undang PPH ya. 10 ayat 1 Undang-Undang PPH, dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPN, bahwa ketika ada transaksi-transaksi dengan hubungan istimewa, maka yang dipakai adalah harga pasar wajar. Jadi demikian. Paham ya? Gitu kan? Gitu. Malam. Ya, selamat malam. Mau tanya, kalau untuk pelepasan aktifat tanah, itu apakah dikenakan PPN? Terus kendaraan itu berarti nanti tergantung asumsi dia sederhana atau tidak ya? Oke. Kalau berupa tanah, kalau setahu aku tanah itu BKP atau enggak? Tanah itu bisa sih BKP ya? Tanah, tanah, tanah. Tanah itu... Enggak ada kan yang non-BKP ya? Tanah itu BKP. Ketika jual tanah, itu apakah dikenakan PPN? Harusnya dikenakan sih. Harusnya dikenakan ya. Tapi kalau bukan objek 16D kalau enggak salah, karena objek 16D kayaknya cuma berkaitan dengan yang dipakai untuk operasional perusahaan. Nanti aku cek lagi ya. Aku agak ragu sih. Maka tadi aku berbicara terkait tanah itu, aku agak ragu sih. Ini kira-kira masuk objek 16D atau enggak sih? Atau ya penjualan BKP biasa. Jadi seperti itu. Terus kendaraan itu nanti bergantung asumsi kita sedan atau enggak ya. Sedan. Sedan itu nanti pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di penyusutan ya. Kita enggak ngitung penyusutan di sini. Iya. Jadi, ini lah akumulasi penyusutan fiskalnya ya. Tapi kita sudah disediakan nilai buku kok di sini. Nanti kalau misalnya kita harus hitung dulu penyusutannya berapa gitu ya. Itu ya ngaruh. Jadi harus ada asumsi ini sedan atau enggak. Karena kalau sedan kan penyusutannya cuma 50%. Kita kembali lagi di cap 2020 PG 2002 ya. Maaf, tadi mungkin saya tertinggal. Tanah tadi kenapa tidak masuk analis horizontal untuk pasak 16D. Kalau setahu aku ya. Kalau enggak salah itu tanah emang penjualan aktifah ya. Penjualan aktifah tapi itu bukan objek 16D kalau enggak salah. Tapi aku ragu juga sih gitu kan. Karena memang jarang ya penjualan tanah 16D terkait dengan tanah ini. Jadi untuk saat ini masih ragu ya. Kalau misalnya sampai untuk detik ini aku rasa tanah itu enggak 16D. Tapi penjualan BKP biasa gitu ya. Terutang BPN biasa lah. Intinya seperti itu. Setauku seperti itu. Tapi nanti aku cek lagi deh. Yang itu. Ya tanah itu memang rancu ya. Karena memang aku baru tahu juga kalau ada selisih tadi terkait dengan tanah. Gitu. Izin tanya kak. Jangan kak dong. Kita kan seangkatan gitu ya. Apakah ini nanti actionnya di-share? Iya enggak apa-apa. Nanti aku share. Udah aku share ke teman-teman tanit ya kak. Teman-teman apa? Angkatan nanti akan di-share ke teman-teman lewat drive. Kalau enggak salah sedan PM-nya enggak bisa dikreditkan. Jadi kalau enggak salah PPN 16D-nya enggak kena. Eh aku. Oke jadi perolehan sedan ya. PM-nya enggak bisa dikreditkan. PM-nya perolehan sedan betul ya. PM-nya enggak bisa dikreditkan. Lausal 9A8. Huruf C ya. Perolehan sedan itu PM-nya tidak bisa dikreditkan. Terus kalau enggak salah PPN 16D-nya. Iya betul enggak kena. Iya betul. Kalau enggak salah PPN 16D-nya enggak kena. Nah ya di 1A ayat 2 Undang-Undang PPN. Iya betul. Kalau misalnya penyerahan BKP aktifah yang berkaitan dengan. Yang menurut tujuan semula tidak untuk dipercualikan. Berkaitan dengan pasal 9A8. Huruf A dan huruf A. Huruf sorry. Aku ulang lagi ya. Di 1A ayat 2. Itu bilang kalau misalnya penyerahan BKP aktifah yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Yang PM-nya tidak dapat dikreditkan. Dan disebabkan oleh pasal 9A8 huruf B dan C itu tidak termasuk pengertian atau tidak termasuk pengertian penyerahan BKP. Jadi kalau misalnya sedan PM-nya enggak bisa dikreditin. Itu ketika enggak ada PPN 16D-nya. Iya itu. Iya gitu benar. Jadi ya asumsi sih ini bukan sedan gitu aja sih sebenarnya. Mantep nih teman-teman bisa sampai kepikiran sampai situ ya. Aku enggak kepikiran loh. Nanti ini asumsinya harus bisa sedan atau enggak gitu kan. Tapi teman-teman mantep nih analisisnya udah cocok lah ya. Jadi di Direkturat Data dan Informasi Perpajakan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ya harus asumsi. Betul. Jadi asumsinya harus sedan. Bukan sedan. Kalau sedan PM-nya dulu enggak bisa dikreditkan saat beli. Maka enggak ada 16D-nya. Karena di 1A2 tidak termasuk penyerahan BKP di situ. Adanya kalau jual sedan. Yang dulunya PM-nya enggak bisa dikreditin. Maka jualnya enggak ada PPN. Itu maksudnya. Izin tanya. Nilai AKM penyucutan 62,5 dari mana? Ini aku hitung dari 500 juta dikurangi nilai sisa buku gitu. Nilai sisa buku itu dari soal. Seperti itu. Gila lu keren. Enggak, aku enggak gila kok. Iya sukses. Amin, amin. Sukses juga buat teman-teman. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke analisis vertikal. Wah, ternyata kita setelah melakukan analisis vertikal. Digunain juga ternyata. Oke. Di analisis vertikal itu diketahui GPM perusahaan sebanding. Pembanding ya. Bukan sebanding. Sejenis adalah 45%. Ternyata setelah kita lakukan. Ini data ya. Ini data. Terima kasih. Halo, halo, halo. Ilang ya? Kok bisa ilang ya? Sebentar, sebentar. Padahal sinyalnya bagus nih. Oh, udah denger ya? Oke, siap. Udah nih, di depan. Lanjut. Tadi pertanyaannya apa ya? Sorry, tadi kelewat. Mau nanya, sejauh mana sih untuk bisa dianggap hubungan istimewa terkait pembelikan saham? Kalau punya saham berapa lembar aja, pakai LP juga nggak sih? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Sejauh mana sih kita bisa mengecek hubungan istimewa di antara kita itu apa gitu kan? Oke. Jadi, intinya kalau kita merujuk di 18 ayat 4, undang-undang Tepiha jelas hubungan istimewa itu disebabkan oleh tiga hal. Pertama, ada penyertaan modal baik secara langsung maupun tidak langsung minimal 25%. Dan juga yang kedua, 18 ayat 4 huruf B itu terkait dengan penguasaan manajemen atau teknologi. Dan 18 ayat 3 huruf C ya, terkait dengan hubungan keluarga. Jadi, kalau misalnya memenuhi tiga-tiganya, maka itu termasuk dalam hubungan istimewa. Kalau punya saham beberapa lembar, apakah aja pakai ALP juga nggak? Jadi, gini teman-teman. Kalau dalam praktik perdagangan yang sehat, semuanya harus pakai ALP ya sebenarnya. Tapi, kadang nggak sehat juga perdagangannya gitu kan. Nah, maka dari itu, ketika tidak ada hubungan istimewa, ya pakai harga yang sesungguhnya. Nggak perlu kita pakai harga pasar gitu kan. Kalau misalnya nggak ada hubungan istimewa gitu ya, kalau misalnya kita tidak bisa membuktikan itu ada hubungan istimewa atau tidak gitu kan. Maka, yaudah, berarti kita anggap tidak ada hubungan istimewa di situ. Tidak ada hubungan istimewa, apa yang terjadi? Ya, tergantung transaksi mereka, suka-suka mereka. Mereka jual dengan harga murah, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mereka jual rugi gitu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti itu yang kita pakai, harga itulah yang kita pakai katokan. Karena memang, ya memang tidak ada hubungan istimewa, nggak bisa. Karena memang gini teman-teman, 18 A3 itu ngasih kemenangan ke DGP. Kalau misalnya ada hubungan istimewa, maka harus bisa disesuaikan. DGP bisa menentukan berapa penghasilannya, berapa biayanya. Jadi, DGP itu bisa menentukan sendiri berapa penghasilannya, berapa biayanya, berapa nilai transaksinya kalau berkaitan dengan hubungan istimewa. Tapi kalau misalnya tidak ada hubungan istimewa, kemana? Gimana? Yaudah kita negasikan aja 18 A3. Gimana? Berarti DGP tidak berwenang untuk menentukan itu. Nah, maka dari itu ketika ada transaksi, tidak ada hubungan istimewa, maka kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita pakai adalah transaksi yang ada aja dari wajib pajak. Jadi seperti itu. Gitu ya. Gitu, teman-teman. Detilnya gini, teman-teman. 18 A4 itu bisa dibaca terkait dengan hubungan istimewa. Kemudian PP94 2010 itu juga bisa dibaca terkait dengan hubungan istimewa. Di situ keterangannya detail banget. Sampai ada contohnya di penjelasan PP94 tahun 2010. Itu terkait dengan peraturan pelaksananya Undang-Undang DPH ya. Itu kan, udah 22 ya. Terus tambah dengan PMK 22 tahun 2020. Dan PMK terbaru tentang Advanced Pricing Agreement. Itu menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan prinsip ex ante dalam perhitungan harga transfer. Seperti itu. Itu ada juga berkaitan dengan hubungan istimewa. Sama, itu ada tambah detail. Apa namanya? Di PMK 22 tahun 2020 itu terkait dengan hubungan. hubungan istimewa. Tapi kalau kita merujuk ke 18 ayat 4, udah cukup tiga aja itu. Terus kalau misalnya gak ada berkaitan, gak memenuhi semua 18 ayat 4, tapi ngaku, Pak, saya punya hubungan istimewa dengan dia. Gak apa-apa. Ketika ada pernyataan demikian, maka berarti dia dianggap punya hubungan istimewa. Ya tentunya tidak hanya lewat pernyataan bisa, tapi harus ada pernyataan tertulis. Yang nanti kan, pasti gak mungkin dong tiba-tiba pernyataan bisa, Pak, saya punya hubungan istimewa dengan dia. Tiba-tiba ketika kita, oh berarti saya anggap kamu punya hubungan istimewa, berarti ketika kita lakukan koreksi, bisa aja itu digugat. Maka dari itu semuanya harus kita tulis. Semuanya harus ada bukti. Yang itu kemungkinan kalau misalnya diajukan gugatan maupun banding ke pengadilan, kita bisa membandingkan keadaan. Kita, ayo, semangat ya. 48 persen dong. 48 persen. Probabilitas di pengadilan pajak. Yang kemungkinan di tahun-tahun kita, yang nantinya mungkin jadi pemeriksa, bisa lebih semangat lagi lah untuk bisa meningkatkan tingkat kemenangan dari DGP. Demi negara, kan? Jadi seperti itu ya. Jadi, BAS 18N4, kalau punya saham beberapa lembar, maka gak perlu pakai ALP. ALP itu kan, arms length price ya. Gak perlu pakai harga wajarnya. Jadi kita pakai harga transaksinya. Kalau misalnya tidak ada aguman istimewa. Seperti itu. Itu ya. Kita lanjutkan ke yang kedua, adalah analisis vertikal. Diketahui GPM. Jadi gini teman-teman, GPM ini adalah indikator yang sangat, bukan yang sangat, yang mudah mendeteksi. kira-kira ini wajar gak sih? Karena memang ketika kita coba ya, flashback ke, ini pertemuan berapa ya? Pertemuan kedua ya. Eh, pertemuan pertama. Pertemuan pertama ALK yang habis UTS. Itu ada tuh di PPT-nya. Bahwa step pertama, untuk analisis space, fase analisis, untuk perpajakan, fase pertama, step satu, itu adalah, kalau kita pakai rasio GPM ini. Untuk mengecek kira-kira, kalau GPM fluktuasinya terlalu jauh, fluktuasinya terlalu signifikan. Wah, ini gak wajar nih. Gak wajar nih. Nah, maka dari itu, di sini setelah kita lihat, ternyata ada fluktuasi terlalu jauh. Terkoreksi. ke 51,30 persen. 51,3 persen. Fluktuasinya terlalu jauh. Ini menurut saya tidak wajar. Bukan menurut saya. Memang, kalau misalnya GPM terkoreksi terlalu jauh, itu sudah tidak wajar. Jadi, GPM ini sangat sensitif dengan kondisi perekonomian. Kalau ekonominya gak masalah, gak ada apa-apa di 2016. Gak apa-apa. Berarti gak ada fluktuasi. Maksudnya, ada fluktuasi, tapi tidak terlalu signifikan. Karena GPM ini sangat sensitif dengan kondisi perekonomian. Ketika kondisi perekonomian turun, langsung jeblok, gara-gara pandemi misalnya, itu GPM pasti akan turun, akan terkoreksi sedemikian jauh. Tapi kalau tidak ada, ya tidak. Tidak ada fluktuasi yang terlalu signifikan. Tapi di sini, di 2015 ke 2016, ada koreksi yang terlalu signifikan. Hampir 61,88 persen ke 51,30 persen. Dan ternyata, diketahui juga, GPM perusahaan sejenis itu 45 persen. Dari sini kita bisa menghasilkan sebuah analisis. Bahwa GPM perusahaan yang cukup jauh dari GPM perusahaan sejenis, itu pertama. Yang kedua, penurunan GPM dari tahun 2015 ke 2016 cukup fluktuatif. Yang ini, dua bukti inilah yang menunjukkan bahwa ini gak wajar nih. mengindikasikan ada gak wajar pada pelaporan laba kotor perusahaan. Nah, apa yang tidak wajar? Bisa penjualannya. yang penjualannya. GPM-nya terlalu tinggi. Eh, sorry. Suaranya hilang lagi ya. Halo, halo. Cek, cek. Kok bisa ya? Suaranya hilang-hilang terus ya? Aduh. Sebentar, sebentar. Halo, halo. Cek, cek. Udah ya? Oke. Aku ulangin lagi ya. Jadi hari, dari hasil analisis vertikal ini, yang bisa, apa yang bisa kita hasilkan? Yang ini pertama, ada GPM perusahaan cukup jauh dari GPM perusahaan sejenis. 45 persen loh. Ke 51 aja udah 6 persen. Itu kan cukup jauh kan. Dan juga ke 2015 itu 61 persen. Sangat jauh. Nah, ini sesuatu yang tidak wajar. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Tidak wajar itu maksudnya, ya ini karena memang ketika mencari perusahaan membanding, DCP ya gak main-main ya. Maksudnya gak main-main itu dicari benar-benar proses bisnisnya yang serupa. Yang sama gitu kan. Nah, di sini ternyata jauh. Ini juga GPM perusahaan sejenis juga gak diambil dari satu perusahaan saja. Pasti ada rata-rata dari perusahaan. Dan dari perusahaan yang banyak gitu ya. Nah, di sini ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, selain itu penurunan GPM dari tahun 2015 ke 2016 ini cukup fluktuatif gitu kan. Fluktuasinya cukup tinggi. Cukup signifikan. Dan inilah yang mengindikasikan terjadi ketidakwajaran pada pelaporan laba kotor perusahaan. Apa yang tidak wajar? Bisa penjualannya, bisa HPP-nya gitu kan. Karena kita bicara laba kotor, maka rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, penjualan itu bisa dari retur, bisa dari penjualan kotornya, bisa jadi diskonnya. Kalau dari HPP, itu bisa dari pembeliannya, bisa jadi dari persediaan awal, bisa juga dari persediaan akhir. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan. Izin tanya. Batas wajar kalau GPM perusahaan sejenis, kira-kira bedanya berapa persen untuk bisa dikatakan wajar? Kalau misalnya, kalau setahu aku ya, enggak ada patokan ya, karena memang ini adalah perkiraan atau analisis gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah terkoreksi lebih dari 5 persen, kalau menurut aku, itu sudah sesuatu yang sudah ada sesuatu nih gitu ya. Ada sesuatu dibalik sesuatu gitu kan ya. Jadi, kalau sudah terkoreksi 5 persen, itu aku sudah, wah ini ada sesuatu nih, yang harus kita klarifikasi lagi. Harus kita ajukan SP2DK ke wajib pajak. Jadi, seperti itu. Kalau dari aku, seperti itu. Karena 5 persen itu sudah cukup tinggi lah. Karena memang tidak ada patokan. Dari dosen aku juga ketika ada pertanyaan seperti itu, tidak ada patokan terkait dengan berapa persen sih sesuatu yang wajar dengan perusahaan sejenis. Jadi, seperti itu. Tapi kalau dari aku sendiri, 5 persen itu adalah sesuatu yang sudah cukup jauh. Kenapa DGP harus notice ini? Bukannya untung kalau laba kotornya jadi lebih besar. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa DGP harus notice ini? Yang pertama, yang pertama ketika dia sudah jauh. Gini teman-teman, kita sudah harus bisa merubah pola fikir ya. Kita nggak bisa, kalau misalnya kita dari kuliah umum HP kemarin ya, itu sesuatu yang berharga. Kalau dari aku ya. Pertama, kita harus bisa melubah pola fikir sekarang. Kita nggak bisa menggali potensi pajak secara yaudah, ini WP yang ngelaporin besar. Yaudah, nggak perlu kita cari. Kalau dari perusahaan sejenis cuma 45 persen. Ternyata WP ini untung besar. Terus, yaudah, nggak perlu kita otak-atik lagi. Itu kita biarkan. Meskipun ini koreksinya cukup jauh. Nah, ini tentu jangan sampai terjadi. bisa jadi intinya gini, teman-teman. Sesuatu yang dilaporkan itu udah sesuai dengan ALP lah. Intinya sesuai dengan kewajaran gitu ya. Ketika di sini perusahaan itu penjualannya gede gitu, yaudah, nggak apa-apa. Pajaknya kan gede juga gitu kan. Ya, ini wajar nggak sih gitu. Jadi, kalau misalnya kita cuma berpikir yaudah untungnya buat kita aja gitu kan. Ya itu jadi masalah juga. Karena memang sesuai dengan data, ya kita kalahnya di situ gitu kan. Kita terlalu semena-mena untuk menerbitkan suatu ketetapan gitu kan. Tanpa mempertimbangkan apa yang ada gitu kan. Nah, maka dari itu yaudah, kita tetap based on ini wajar nggak sih gitu. Jadi, ketika GPM perusahaan. Jadi kan tentunya kita sebagai analis harusnya kita pasti ada pertanyaan kan. 45 persen. Loh, ini kan 61 persen. 51,3 persen. Di sini 45 persen. Nah, ini kan serisinya atau koreksinya sudah jauh ya. Sudah jauh. Nah, maka sudah lebih dari 5 persen. Nah, di situ pasti-pasti ya. Meskipun kita nggak ungkapin misalnya kita ke WP, misalnya kita silent lah, kita diem gitu kan. Nah, apa namanya, pasti akan ada pertanyaan dari kita. Ini kenapa sih? Pasti kan seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita nggak hanya mengejar potensi pajak, kita juga melihat kewajaran dari apa yang dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi, kalau dari pandanganku setelah menerima kuliah umum HP itu seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal di pertanyaan atau ada pertanyaan di analis ketika ada GPM perusahaan jenis misalnya 45 persen tapi di sini cukup jauh lebih dari 5 persen koreksinya, maka itu harus kita pertanyakan, harus kita klarifikasi ke WP. Nah, kalau misalnya, Pak, ini memang usaha saya lagi bagus-bagus, Pak. Saya bisa, saya adalah penguasa pasar, Pak, dibanding perusahaan sejenis. Nah, kalau sudah diklarifikasi WP dan ada dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Namanya aja perkiraan. Tapi tetap pertanyaan-pertanyaan itulah. Jadi, skeptisisme yang ada di kita itu nggak hanya untuk menggali potensi pajak, tapi nggak hanya untuk mengejar biar pajaknya gede. Nggak, tapi kita juga harus fair gitu ya. Kita harus juga mendapat, kita harus mendapatkan pajak yang besar, tapi dengan cara yang dengan cara yang fair. WP itu senang, kita juga senang gitu. Kayak we win solution gitu. We win solution dalam hal yang baik ya, bukan we win solution. Yaudah, yang dalam hal buruk, nggak. Jadi, seperti itu teman-teman. Meskipun, ini kan penjual, apa namanya, lebih bagus kan. Penjualannya gede, pajaknya gede. Tapi tetap ketika ada sesuatu di sini, sesuatu yang mengganjal, itu pasti kita akan ada pertanyaan, dan itulah yang harus kita klarifikasi. Karena ke wajib pajak ya, karena ini, kenapa nih Pak, ini kok 61%, ini perusahaan sejenis, dengan proses bisnis yang sama, di pemandangan, di data kami 45%, itu juga harus bisa dijelaskan oleh wajib pajak. Jadi, seperti itu. Gitu ya. jangan hanya ngejar pajak yang gede, tapi kita mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Jadi, itu sih kalau masalahnya dari aku ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain juga, nggak apa-apa ya. Itu prinsip yang teman-teman ambil. Ya mungkin cuma kita saling berbagi aja lah untuk nambah wawasan aja gitu. Nah, untuk kepentingan uas gitu ya. Untuk kepentingan uas, itu kita, kalau dari aku sih, selama ada koreksi yang lebih, itu tetap menjadi pertanyaan gitu ya. Tetap menjadi pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada wajib pajak gitu. Meskipun di sini gede banget penjualannya daripada perusahaan sejenis. Pastikan ada pertanyaan dari kita, dan itulah yang harus kita klarifikasi ke wajib pajak. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ini percentage of sales-nya itu 35 persen di bawah, sangat di bawah perusahaan sejenis, itu juga wajib tuh ya. Wajib. Tapi kalau misalnya di atas juga wajib juga kita harus tanyakan. Karena itu adalah suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh wajib pajak. Oh Pak, saya lagi menguasai bangsa pasar Pak, karena ini dagangan saya bagus gitu. Karena saya ngasih diskon. Nantikan itu kan apa yang ada diklarifikasi oleh wajib pajak itu kan pasti bisa jadi data buat kita untuk mengecek apakah pelaporan-pelaporan yang lain itu sudah wajar atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi, kita bisa menerbitkan intinya kita senang WP senang lah ya. Kita bisa menerima pendapatan negara dengan cara yang fair gitu kan. Dengan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nggak ada saling curiga antara wajib pajak dan juga kita sebagai otoritas pajak. Jadi, seperti itu teman-teman. Itu ya. Itu sebenarnya opini aja. Tapi kalau misalnya teman-teman punya opini yang lain, ya tidak apa-apa ya. Memang kita kan negara demokrasi. Perbedaan itu adalah kekayaan lah bagi kita. jadi seperti itu. Itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ya. Bahwa di sini yang ketiga kita disuruh menganalisis saldo laba ditahan dan potensi pajaknya. Diketahui bahwa di sini laba ditahannya sebesar 1, 3 ini kita disuruh ini spesifik ya. Jadi, kita bukan bandingin dua tahun tapi kita pakai tahun 2016 di soal spesifik. Laba bersih 2016 1381 laba ditahannya 50 juta. Itu kira-kira wajar nggak sih? Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidakwajaran laba ditahan tahun 2016. Laba bersihnya 1,3 M tapi laba ditahannya 50 juta. Gila banget ya. Sangat jauh banget. Ini sudah 1,3 M 1,300 juta. Di sini laba ditahannya cuma 50 juta. Artinya ada gujuran dividen yang besar kepada pemegang saham. Betul nggak? Kenapa? Karena kita cek bahwa rumusnya gimana laba ditahan ditambah laba bersih dikurangi dividen menjadi laba ditahan tahun 2016. Setelah kita tahu laba ditahan tahun 2016 160 juta laba bersihnya 1381 ini nggak diketahui awalnya nggak diketahui laba ditahannya 150 juta 732250 maka kita bisa isi dividennya kira-kira berapa? Berapa tuh? 1491 122669 Wow, luar biasa. 1,4 M dividen yang dibagikan sehingga bisa menghasilkan laba ditahan sebesar 50 juta. Nah, ini sesuatu yang wajar atau tidak? Ya, tentu tidak wajar. Nah, ketika kita cek lagi di struktur pemegang saham apa yang terjadi? Kita bisa lihat di sini. Modal yang disetorin aja 300 juta 200 juta sehingga total 500 juta 500 juta nih modal yang disetor dividennya berapa? Coba 1 M Itu udah kita gila banget nggak sih? Jadi ini sesuatu yang nggak wajar 1,4 M dan ini dibagikan kepada dua pemegang saham pemegang saham pertama ada Tuan Suruntu 50% pemegang saham kan ya? Betul nggak? Oh ya, pemegang saham. Dan pemegang saham berikutnya adalah PT Ahli Program 42% Apa yang terjadi di sini? Nah, ketika kita disuruh mencari potensi pajak ya tentu potensi pajak atas dividen dividen yang dibegikan kepada orang pribadi nggak lihat ke pemelikan berarti berapa di sini? Kita pakai penakan PPA Pasal 17 Ayat 2C bersifat final kalau misalnya teman-teman pakai buku kuning itu ya di bagian kiri sebelah atas di situ PPA Pasal 17 Ayat 2C bahwa sebesar 10% bersifat final sehingga di sini ada potensi pajak 17 Ayat 2C 89.467.360 ini udah dipotong nggak bagi wajib pajak? udah dilakukan pemotongan nggak oleh wajib pajak? Tidak kalau di sini tidak dilakukan pemotongan karena di sini datanya SPT Masa PPA Pasal 23 untuk tahun 2016 yang dipotong hanyalah 41.600.000 itu pun dari apa ya kalau nggak salah ya kayaknya beban apa deh gitu jadi itu aja yang dipotong sedangkan dividen ini tidak ada dilakukan pemotongan padahal dividennya gila-gilaan 1,4 miliar loh tentu kalau di dunianya kita bertanya juga Pak ini ini labanya 1,3M tapi laba ditahannya 50 juta ini yakin Pak gitu kan perusahaannya laba ditahan yakin Pak kalau ada apa-apa gimana ini gila-gilaan bayarin dividen kepada pemegang saham pemegang sahamnya 2 Tuhan Seruntu sama PT Ali Program 60-40 gila-gilaan padahal cuma nyetor modal berapa? 200 juta 300 juta bagiin dividen 800 juta ini sesuatu yang udah nggak wajar nah maka dari itu tapi karena memang kita nggak punya akses untuk bisa mencari wajib pajak karena ini memang soal nah maka dari itu di sini yaudah nggak apa-apa ada dividen sebesar itu ya tapi kejar pajaknya karena memang di sini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa di sini terutang PPH Pasal 17 ayat 2C sedangkan di PT Ali Program itu potensi pajaknya adalah PPH Pasal 23 gitu kan karena ini tahun 2016 kan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja apa yang terjadi kalau ini adalah sesudah Undang-Undang Cipta Kerja di sini akan menjadi bukan objek pajak selama diinvestasikan di Indonesia dan di sini akan menjadi bukan objek pajak tidak ada batasan presentase kalau di sini ini bukan objek pajak tapi sepanjang diinvestasikan di Indonesia bentuk investasinya apa itu ada di PMK 18 tahun 2021 di situ ada contohnya investasi-investasi apa saja yang diharuskan karena memang di Undang-Undang Cipta Kerja nggak ada detail investasi apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi jadi demikian teman-teman kenapa dividen untuk OP bukan dikenakan PPH 4A2 oke gini PPH 4Bot untuk dividen itu nggak ada ya dividen itu sebenarnya tidak turutang PPH 4A2 tapi turutangnya PPH pasal 17A2C karena memang pasalnya itu ada di pasal 17A2C nggak ada di 4A2 nggak ada loh dividen dari yang diterima oleh orang pribadi coba teman-teman cek deh pasal 4A2 Undang-Undang PPH nggak ada dividen yang diterima oleh orang pribadi nah maka dari itu kita cek lagi dimana nih dividen yang diberikan kepada orang pribadi ternyata di pasal 17A2C sebesar 10% bersifat final seperti itu tapi kalau di Potput kemarin kan dijadiin satu sama babnya yaudah kalau ini PPH final jadiin satu aja di PPH pasal 4A2 jadi seperti itu tapi sebenarnya ini adalah PPH pasal 17A2C sama kayak revaluasi revaluasi dulu kan ada di Potput itu kan di 4A2 sebenarnya revaluasi itu bukan 4A2 nggak ada pasal 4A2 yang berbunyi objeknya revaluasi itu nggak ada sebenarnya revaluasi itu pasal 19 Undang-Undang PPH itu bagian kiri sebelah atas sendiri itu kecil tuh jadi seperti itu gitu teman-teman bisa sih kita anggap 4A2 boleh nggak apa-apa karena mungkin kita sudah sering ya 4A2-nya tapi sebenarnya ini adalah ada di pasal 17A2C gitu siap sama-sama izin tanya PT Ali Program bukannya BOP ya Kak soalnya dia 40% eh iya ya oh iya sorry-sori aku oh iya ada 4A3 ya sorry-sori betul ya betul berarti disini BOP terhenti ya sorry-sori udah oleh nih makasih ya koreksinya memang kalau ada koreksinya silahkan ya teman-teman kadang karena aku buatnya baru tadi siang jadi dengan cepat-cepat gitu kan ya takutnya nggak selesai jadi kadang ada yang slip juga sip sama-sama aku yang makasih ya atas koreksinya iya betul jadi disini karena kepemilikannya 40% 40% dan syaratnya kan dividen itu berasal dari cadangan laba ditahan karena disini tidak ada keterangan yaudah asumsi aja lah ya asumsi berasal dari cadangan laba ditahan dan juga apa namanya dari bagi PT ada minimal 25% ya minimal 25% jadi seperti itu berarti nanti harus aku koreksi lagi nih di 2-3 ya aku 2-3 masukin juga gitu ya teman-teman terkait dengan analisis laba ditahan sejauh itu tapi kalau secara real ya aku akan tanyain dulu nih ini wajar ini Bapak beneran nggak sih ngasih dividen sebesar ini gitu kan baru nanti bisa kita hitung potensi wajarnya tapi kalau misalnya kalau disoalkan yaudah ini aja kita pakai gitu nanti pemeriksaan juga ini kan cuma analis aja kemudian analisis jika suku bunga bank 10% dan suku bunga utang kepada pemegang saham 25% dan potensi pajaknya suku bunga atas utang kepada pemegang saham itu lebih besar suku bunga bank itu lebih besar lebih kecil daripada suku bunga utang kepada pemegang saham awal ini 25% yang ini adalah 10% disini udah nggak wajar kenapa seperti itu suku bunga karena disini tolak ukurnya adalah kita pakai suku bunga bank sebenarnya suku bunga di pasar sih sebenarnya harusnya suku bunga tapi karena di soal sudah disediakan suku bunga bank yaudahlah ini adalah kita anggap suku bunga bank adalah sesuatu yang wajar nah disini ketika ada suku bunga utang kepada pemegang saham itu udah lebih dari 5% nah maka dari itu ini selisihnya 15% wah jauh banget ini gimana nih ini mau bunga apa gimana nah maka dari itu disini ada sesuatu yang nggak wajar ini kan ada sudah jadi early warning lah bagi wajib pajak ah ini Pak ini gimana sih Pak ini masa 10% saya cek di media masa untuk suku bunga bank ternyata suku bunga utangnya 25% wah gila-gilaan Pak bayar apa itu Pak nah maka dari itu disini tingkat suku bunganya harus disesuai dengan ALP ya selain prinsip atau PKKU prinsip pelajiban usaha terkait dengan potensi pajaknya adalah 2-3 ya 2-3 atas bunga dengan tarif 15% nah ini akan hasil analisis ini akan berbeda jika apa jika misalnya suku bunga ini jadi 0% misalnya ya ini 0% nah 0% ini adalah pinjaman tanpa bunga nah pinjaman tanpa bunga apa yang harus kita lakukan kita harus menguji menguji kalau 0% ya kalau 0% misalnya soalnya aku ubah ya misalnya suku bunga utang buat dalam bagian saham 0% artinya ini pinjaman tanpa bunga ini kita harus uji substansinya substansi ini pinjaman atau modal nah kalau misalnya terbukti bagaimana cara menguji oh iya sorry aku tadi bagaimana cara menguji substansinya ya kita harus cek kontraknya kalau misalnya utang itu kan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu kalau modal kan enggak kan terus kalau misalnya utang apa lagi ya jadi kalau misalnya ada pilot ya kalau utang kan didulukan kalau modal kan enggak nah disitu kita harus cek di kontrak utangnya ini kira-kira pinjaman atau modal nah ketika sudah terbukti ini modal nah ini bisa jadi potensi potensi apa dividen nah kalau misalnya itu bisa kita tetap tidak maksudnya hasil pengujiannya adalah pinjaman yaudah enggak apa-apa harus kita setelah kita hasilnya adalah pinjaman apa yang harus kita lakukan berikutnya cek lagi kira-kira bisa dibebankan atau enggak cek apa yang dicek sebentar ceknya adalah cek syaratnya cek syarat di pasal ini bisa dicek lagi ya kalau enggak salah pasal 13 deh cek lagi syaratnya itu di pasal 13 PP94 ini diperkenankan atau enggak diperkenankan dalam hal pinjaman tanpa bunga ini boleh atau enggak sih jadi ketika enggak boleh maka bunganya harus dikoreksi koreksi berapa ya semuanya koreksi gitu karena kalau syarat sebenarnya pengujian substansi ini sebenarnya cukup lihat dari syaratnya ini aja sih kalau misalnya syaratnya ini tidak terpenuhi maka ini yaudah ini termasuk dalam sebagai modal kalau sebagai modal maka enggak ada bunga modal itu enggak ada bunga yang ada dividen maka dari itu bunganya harus kita lakukan koreksi fiskal seperti itu kalau potensi pajaknya mungkin sama ya bunga 15% dividennya sama-sama 15% tapi dari sisi koreksi fiskal di laporan laba rugi dan ekspeti tahunan disitu beda kalau dividen itu tidak boleh dibeban kalau dividen itu tidak ada dalam struktur laba rugi kalau bunga itu ada gitu kalau tentu ketika itu dianggap sebagai modal maka adanya dividen enggak ada bunga maka bunganya harus dilakukan koreksi seperti itu jika itu ya jika 0% tapi kalau misalnya disini 25% maka suku bunga utang kepada pemegang saham itu lebih besar daripada suku bunga bank tentu ini sesuatu juga yang tidak wajar karena suku bunga bank aja 10% suku bunga utang 25% nah maka dari itu kalau bisa digali harus kita tanya harus kita tanyakan ya kita klarifikasi kepada wajib pajak ini kenapa kok bisa suku bunga utang kepada pemegang saham itu apa namanya suku bunga utang kepada pemegang saham kok terlalu besar jadi seperti itu disini ada yang pertanyaan oh ini ada pertanyaan di handphone ya sorry oh iya pasal 12 ya pasal 12 oh iya teman-teman disini ada yang minta pertanyaannya di everyone aja ya gak apa-apa kan ya jadi di everyone aja jadi biar bisa tahu pertanyaannya apa gitu oke terus peraturannya udah diubah ya betul peraturannya cuma diubah udah diubah tapi bukan diubah ya ditambahin lah intinya lah ya gak diubah secara keseluruhan karena di PP4 itu kan perubahannya di PP45 nah PP45 itu ini cuma ngasih fasilitas buat sebesar fasilitas pengurangan apa ya pengurangan penghasilan bruto pengurangan penghasilan bruto 200% dan 300% untuk penelitian dan pengembangan itu aja yang ketentuan-ketentuan lainnya balik ke PP94 tahun 2010 maka dari itu aku tadi gak bilang ke PP45 karena PP45 kan substansinya cuma itu aja gak berkaitan dengan itu gak berkaitan dengan apa namanya gak berkaitan dengan ini substansi pinjaman ataupun modal tapi tetap kalau misalnya secara normatif kita bicaranya pasal 12 PP45 tahun 2019 sebagai perubahan pertama dari PP94 tahun 2010 gitu gitu ya betul PP45 2019 itu perubahan tapi perubahannya cuma ngasih ada fasilitas buat teman-teman yang di lead bank ya penelitian dan pembang saran itu diubah jadi modal apa khusus untuk bunga 0% kalau suku bunga 3% tapi bunga bank 10% lebih rendah dari sebank apa juga bisa direklas dari penyetoran modal nah itu kita uji kita uji kalau bukan 0% berarti ada bunganya kan kalau ada bunganya tapi kecil itu juga harus kita uji tetap kita harus uji sih karena ini kan udah gak wajar banget kan 3% tapi suku bunga bank 10% tetap kita uji ini pinjaman atau modal nah setelah kita uji kemungkinan lebih besar kalau misalnya ada bunganya itu kita cek juga bener ada pembayaran bunga atau enggak kalau misalnya ada pembayaran bunga berarti kita bisa klasifikasikan sebagai pinjaman tapi apa yang harus kita lakukan koreksi juga koreksi tingkat suku bunganya agar sesuai dengan tingkat suku bunga yang wajar jadi tetap uji uji substansi karena memang transaksi-transaksi dengan ALP itu skeptisisme kita itu harus lebih ditingkatin karena transaksi-transaksi dengan ALP itu kemungkinan tidak wajar tapi belum tentu nah maka dari itu kalau misalnya ada transaksi seperti bunganya gak 0% ada bunganya nah itu kita harus cek lagi bener gak hasil ada bayar bunga atau enggak kalau misalnya tidak ada bayar bunga cuma ada di kontrak 3% yaudah berarti kita bisa klasifikasikan itu sebagai modal nah kalau klasifikasikan sebagai modal maka kita harus koreksi bunganya nah tapi kalau misalnya benar-benar ada pembayaran bunga meski bunganya kecil maka itu yang harus kita reklas sorry bukan reklas ya ya memang benar itu kita anggap sebagai pinjaman gak apa-apa tapi disitu harus kita lakukan koreksi yakni bunganya harus disesuaikan dengan suku bunga yang ada di pasar seperti itu biar potensi pajaknya gede enggak ya memang ketentuannya seperti itu semuanya harus sesuai dengan karena memang undang-undang bilang 6H1 bilang bahwa harus sesuai dengan ALP jadi seperti itu oh ini ada yang bilang ukuran wajar untuk selisih GPM itu berapa ya ada yang bilang kayaknya 3% batasnya ya oh itu kurang tahu aku jadi aku belum cek lagi sih jadi untuk yang tadi aku bilang 5% ya nah nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi terkait dengan selisih wajar atau tidak berarti kalau 3% berarti selisih 3% aja udah kita bisa lakukan koreksi gitu gitu ya teman-teman oh iya teman-teman nanti kalau pertanyaan langsung everyone aja ya tadi ada yang minta soalnya biar bisa dibaca semuanya terkait dengan soalnya gitu oke terus ada pertanyaan yang dimaksud dengan potensi pajaknya itu angkanya di mana gitu kan ya potensi pajaknya itu gini ini kan gak wajar ya harus kita sesuaikan dengan ini kesini kan berarti disini 10% itu adalah tingkat suku bunga yang wajar berarti dikalikan dengan pinjamannya nah ini sama dengan ada bunga ya kan nah bunga inilah dikalikan dengan tarif 23 15% gitu itu itu si potensi pajaknya dan BP gak lapor gitu gitu ya teman-teman ini aku ada yang lupa nih yang di 23 nantilah kita cek ya kita koreksi oke kita lanjutkan selanjutnya kita sudah menginjak ke ekualisasi SPT eh sorry ekualisasi PPH pasal 21 ini yang 23 nanti kita koreksi ya aku ada yang salah nih yang 23 aku belum reklas atau sorry aku belum mengubah tingkat suku bunga yang wajar nantilah di PPH 23 ya di PPH 23 nya sih yang aku kurang tepat oke di berikutnya adalah ekualisasi objek 21 ini sebenarnya gak ada ketentuannya tahun berapa gitu ya di soal gak ada minta tahun 2016 ataupun 2015 gitu ya tapi yang disediakan sebagai informasi tambahan itu ada di tahun 2016 informasi tambahan ini adalah ada di tahun 2016 untuk semuanya ya untuk 23 2004 2006 untuk PPN juga tapi disini untuk 21 ada 2 ya bisa di 2016 dan juga di 2015 gak masalah sih karena memang gak ada ketentuan yaudah kalau misalnya mau pakai 2016 aja gak apa-apa atau dua-duanya juga gak masalah jadi analisis dua-duanya tadi aku analisis dua-duanya tapi ternyata teman-temannya 23 4 26 ini pakai tahun 2016 aja yaudah yang ini aku hapus jadi disini yaudah kita ambil aja apa yang sekiranya ada di SP Tahunan kita comot-comot gitu kan ternyata di SPT Tahunan kita bisa lihat ada gaji karyawan lokal sebesar tepatnya di laporan laba rugi yang dilampirkan ke SPT Tahunan harusnya gitu ya ini gak tau deh ini harusnya iya nih ada harusnya revisi ya harusnya di laporan keuangan lah harusnya yaudah kita colis aja deh laporan keuangan gaji karyawan lokal 800 juta ini dia laporan keuangannya laba rugi ya teman-teman kalau misalnya berbicara objek 21 gak ada tuh di neraca sebenarnya bukan gak ada bisa jadi ada kalau misalnya kayak PPN itu kan bisa dari penjualan aktifa kayak tadi ya bisa identifikasi dan neraca tapi atau laporan posisi keuangan tapi susah karena memang kita gak tau detail CLK nya apa yang terjadi ketika terjadi penurunan itu kira-kira kenapa bisa aja dibuang bisa aja dijual gitu kan nah itu yang susah tapi karena jadi lebih mudahnya itu identifikasi kayak objek-objek 21 23 4A2 itu semuanya dari laba rugi aja gitu nah objek 21 gaji karyawan lokal udah pasti itu adalah objek 21 kita lihat objek 21 itu adalah imbalan atas pekerjaan jasa maupun kegiatan maka dari itu ini kena 21 dan juga SPDN ya tentunya 21 nya apa sorry penerima penghasilannya harus SPDN fitnaga ahli ini enggak ini enggak masuk karena ini masuk 26 tunjangan karyawan lokal ini masuk ini 21 motivator ini juga masuk 21 karena dibilang di data atau informasi tambahan disini nyatakan bahwa untuk motivator itu motivator mana ya motivator ini motivator itu adalah Tuan Mukidi Powell ini enggak dikasih keterangan sebenarnya SPDN atau SPLN yaudah lah namanya Mukidi kan Mukidi itu kan orang Indonesia jadi kita asumsikan dia BBA 21 jadi disini BBA 21 nya bisa kita identifikasi ada 800 juta 52 juta dan 168 juta yang terdiri atas gaji karyawan lokal tunjangan dan motivator totalnya adalah 1 miliar 20 juta di SPT masa 21 yang dilaporkan wajib pajak ternyata yang dilaporkan adalah sebesar 970 juta sehingga disini ada selisih nah selisihnya itu kemungkinan adalah potensi potensi BBA 21 yang kemungkinan belum dilaporkan oleh wajib pajak ternyata apa yang dimungkinkan ini wajib pajak enggak lapor yang gini karena yang dilaporkan wajib pajak adalah ini jumlah karyawan tetap dan jumlah karyawan tidak tetap maka kita cek di laporan keuangan ternyata ada seorang motivator yang tentunya motivator ini adalah bukan pegawai nah kalau bukan pegawai tentunya berarti motivator inilah yang sekiranya belum dilaporkan oleh wajib pajak nah tapi dimungkinkan ada juga selisih ini kan harusnya kalau motivator enggak dilaporin berarti kan sedisinya 168 gitu kan tapi kemungkinan disini perbedaannya juga terkait dengan jumlah pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap yang di bawah PTKP misalnya itu juga bisa terjadi nah maka dari itu tidak hanya dari motivator yang jadi perbedaan jadi sebenarnya ketika ada selisih itu tidak bisa kita bilang ini potensi enggak bisa karena memang kita harus kita harus klarifikasi lagi ke wajib pajak minta klarifikasi ke wajib pajak ini kenapa ada selisih sedemikian kita harus bisa minta juga data-data terkait dengan jumlah kekaryawan jumlah intinya perhitungan PPH21 nya kita minta juga ke wajib pajak sehingga kenapa bisa ada selisih tapi karena memang kita terbatas di soal juga terbatas yaudah ketika ada selisih disini aku sudah simpulkan sebagai ini adalah sebuah potensi ketika ada selisih ini laporan keuangan lebih besar daripada SPT masa 21 maka kemungkinan ada potensi 21 yang belum dilaporkan oleh WP karena memang keterbatasan ya karena memang disoalkan enggak mungkin kita langsung tanya ke WP-nya di SPT 21 WP hanya melaporkan objek pajak pegawai tetap dan tidak tetap padahal di struktur ada namanya motivator maka dari itu kemungkinan selisih ini juga disebabkan atas motivator dan juga dimungkinkan atas faktor-faktor yang lain seperti halnya terkait dengan gaji karyawan yang tidak tetap yang tentunya disini kita anggap biaya di objek 21 tidak kita tuliskan seperti itu kan gaji pegawai tidak tetap kan enggak ada di objek 21 gaji pegawai tidak tetap yang di bawah pengurangannya pengurangannya kan 490 ribu sehari atau gaji pegawai tetap yang di bawah PTKP nah itu kan tidak masuk sebagai objek PPA pasal 21 itu kan ada di lampiran satunya di bagian bawah itu kan ada penghasilan dari pegawai yang di bawah PTKP misalnya disitu kan ada dan itu kan tidak masuk ke SPT Induknya yang masuk ke SPT Induknya adalah semuanya yang berkaitan dengan objek-objek atau yang akan dikalikan tarif sehingga menghasilkan PPH pasal 21 terutam seperti itu itu teman-teman ekualisasinya enggak sesakan cuma bandingin aja sama seperti 21 23 juga demikian kita ambil di bukan di SPT Kauanan kita tulis laporan keuangan aja deh biar aman di laporan keuangan apa saja objek-objek yang sekiranya objek PPA pasal 23 dari mana kita bisa tahu itu adalah objek 23 tentunya dari laporan laba rugi dan juga ada di informasi tambahan nah ternyata kita bisa lihat yang pertama eh sorry kok disini sih ada juga ada pemasangan iklan pemasangan iklan ini bisa kita identifikasi sebagai PPA pasal 23 dari mana ada di informasi tambahan bahwa pemasangan iklan disini merupakan pemesanan atau pemasangan balihu oleh PT kepada PT iklan oke ketika kita lihat jasa iklan ya jasa untuk ini kan bisa diidentifikasi sebagai jasa untuk pembuatan iklan ya kayak pembuatan iklan gitu nah disini bisa kita identifikasi sebagai objek PPA pasal 23 karena dilakukan oleh badan juga gitu kemudian ada juga reparasi kendaraan reparasi kendaraan ini aku anggap sebagai jasa reparasi kendaraan 41600 aku anggap sebagai jasa reparasi yang dilakukan oleh WB Badan disini reparasi kendaraan adalah reparasi untuk kendaraan kantor di bengkel milik PT PID motor seperti itu disini aku anggap sebagai jasa reparasi ini aku bisa lakukan pemotongan 23 maka dari itu disini aku tuliskan sebagai objek kemudian ada sampel produk sampel produk ini sampel produk ini berasal dari ini 50 juta nah sampel produk ini apa sampel produk ini adalah pemberian barang dagangan kepada pelanggan premium secara gratis nah bukannya pemberian kepada konsumen akhir itu bukan objek PPH output ya nah itu mungkin jadi pertanyaannya teman-teman jadi oh ini sebentar ada pertanyaan nah kita lanjutkan ya sampel produk yang tadi ya sampel produk ini ada pertanyaan sebentar ya jadi aku lanjutin dulu tadi sampel produk ini sebenarnya menjadi kalau misalnya kita cek ya di PPH pasal 23 sampel hadiah penghargaan itu kan sorry di PPH pasal 23 yang disitu dijelaskan bahwa yang bukan objek pemotongan salah satunya adalah pemberian sesuatu kepada pelanggan kepada konsumen akhir nah tapi kita kita bisa lihat disini bahwa pemberian barang dagangannya itu kepada pelanggan premium pelanggan premium itu artinya dia pasti memberikan sesuatu yang spesial disitu nah maka dari itu untuk menjadi sesuatu yang spesial itu si pembeli pelanggan itu akan melakukan sesuatu seperti dia harus ada effort untuk beli banyak di perusahaan kita nah ketika aku cek apakah itu termasuk definisi hadiah penghargaan ternyata betul itu termasuk hadiah penghargaan jadi hadiah penghargaan itu bisa didefinisikan salah satunya terkait dengan ini bahwa aku dulu pernah cek dimana ya kayaknya ada diaturan deh lupa ya ininya ketika ada effort dari dia untuk mendapatkan hadiah tersebut maka itu sudah termasuk sebagai hadiah penghargaan bukan hadiah yang diberikan kepada diberikan kepada konsumen akhir itu jika gak ada effort semuanya dikasih nah itu termasuk apa namanya pemberian hadiah secara cuma-cuma layak pada mereka tapi kalau ketika pada pelanggan premium tentunya si pelanggan tentunya kenapa disebut premium tentunya dia sudah melakukan effort yang lebih seperti membeli barang-barang dagangan dari perusahaan maka dari itu itulah alasanku kenapa sampel produk ini aku jadikan sebagai objek dua tiga karena itu adalah sebagai objek memberian hadiah penggargaan dari WP badan kepada pelanggan nah pelanggannya orang pribadi atau badan nah itu jadi pertanyaan karena memang tidak disediakan di soal maka dari itu kita yaudah aku asumsikan aja bahwa pemberian hadiahnya kepada pelanggan berupa badan gitu nah maka dari itu disini itulah alasanku kenapa sampel produk aku masukkan dalam hal terkait dengan ekualisasi objek BPA Pasol 23 ini ada yang bertanya maaf tanya lewat sini iya gak apa-apa kemarin temanku ada nanya di UAS 2016 atau 2017 kalau misal upah ke bukan pegawai itu kan DPP nya 50% kalau mau ekualisasi itu dimasukkan semuanya atau DPP nya 50% itu ya DPP nya 50% sebentar kalau tadi sebenarnya kita lihat kita cek dulu ya sebentar aku cek di sini di sini SPT nya jumlah objek jadi gak perlu pakai 50% kecuali kalau di sini DPP karena objek 21 itu atas penghasilan jadi bukan atas DPP nya jadi DPP itu kan setelah kita identifikasi objeknya berapa objeknya apa saja misalnya berupa penghasilan maka dari itu baru kita bisa hitung DPP nya sebesar 50% jadi ketika kalau dari aku sendiri ya kalau menurut aku opini pribadi bahwa ketika ini definisinya klausanya adalah jumlah objek jumlah objek PPH itu beda sama DPP kalau DPP itu berarti sudah hasil olahan PHKP itu BPP penghasilan kena pajak itu DPP untuk pegawai tetap bukan penghasilan yang jadi DPP sebenarnya tapi penghasilan kena pajak nah kemudian contohnya lagi kalau pegawai tidak sorry kalau pegawai tidak tetap itu kan yang jadi DPP apa upah yang sudah dikurangi dengan pengurang kemudian kalau bukan pegawai DPP 50% dari penghasilan nah maka dari itu ketika disini berbicaranya adalah jumlah objek kalau dari aku sendiri ini bukan DPP nah maka dari itu jumlah objek inilah yang dinamakan dengan penghasilan berarti 970 juta ini itu murni dari penghasilan yang diberikan atau dikeluarkan oleh wajib pajak kepada orang-orang yang telah bekerja kepadanya jadi seperti itu tapi kalau bahasanya DPP maka harus dikalikan 50% tadi sesuai dengan penjelasannya seperti itu jadi gitu ya kalau 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 usahannya DPP jadi DPP sama objek pajak kalau menurut aku itu beda kalau objek pajak itu adalah penghasilan tapi kalau DPP itu sudah lebih advance lagi DPP ada penghasilan kena pajak untuk pegawai tetap kemudian untuk bukan pegawai itu ada 50% dari penghasilan itu kan lebih advance lagi intinya untuk kalau misalnya DPP jadi kalau misalnya bahasanya disini DPP maka ya tandingan untuk ekualisasi juga harus kalikan 50% atas objek yang berupa bukan pegawai jadi seperti itu izin tanya oh ya tanyanya everyone ya teman-teman jadi biar nggak bingung yang teman-teman yang lain izin tanya itu maksudnya data dari SPT masa 23 itu kita motong ya bukan kita dipotong betul sekali kita motong SPT masa 23 itu artinya kita yang lapor SPT masa kalau kita lapor tentunya kita yang pemotong atau kita yang melakukan pemotongan artinya apa kita yang bayar kepada mereka karena tentunya kalau pemotong tentunya kita yang bayar maka dari itu data-data di SPT masa 23 itu bukan kita yang dipotong tapi kita yang motong kalau kita yang dipotong datanya bukan SPT masa 23 tapi book pot bukti potong PPA masa 23 karena memang kita nggak perlu lapor kita nanti dari pemotong dapat book pot itu tapi untuk SPT masa 23 berarti kita yang lapor kalau kita lapor berarti kita yang setor kalau kita yang setor berarti kita yang motong seperti itu punten OOT OOT itu apa out of topic kalau di biaya lain-lain termasuk biaya upah buruh itu harus dicurigai sebagai objek 21 nggak bukan harus dicurigai ya memang itu objek 21 jadi kalau ada upah buruh di biaya lain-lain itu bukan dicurigai lagi karena itu memang objek 21 tapi dilihat lagi upah buruhnya di atas pengurang atau tidak karena buruh itu kan pegawai tidak tetap kalau nggak salah itu adalah pegawai tidak tetap kalau pegawai tidak tetap yang dibayar harian berarti ada pengurang sebesar 450 ya 450 ribu kalau nggak salah di per 16 itu jadi kalau di bawah itu ya tentunya itu adalah bukan merupakan objek PPA pasal 21 gitu tapi kalau nggak ada keterangan gimana yaudah masukin aja nggak apa-apa jadi seperti itu teman-teman oke kita lanjutkan tadi sampel produk aku definisikan sebagai hadiah penghargaan karena ada kata klausur premium premium itu adalah sesuatu yang spesial dan untuk mendapatkan sesuatu yang spesial ya tentunya harus ada effort lah harus ada usaha dari dia masa ketika kita ingin menjadi sesuatu yang spesial di mata orang lain kita nggak ada effort pastinya kita harus ada effort lah untuk mendapatkan hati dia nggak ya bercanda ya oke lanjut bunga pinjaman kepada pemegang saham ini belum aku lakukan koreksi sebenarnya bunga pinjaman dari pemegang saham kalau kita lihat di laporan keuangan itu sebenarnya ini 200 juta ya kan jadi kita harus cek dulu sebenarnya di sini bunga pinjaman pemegang saham 200 juta tapi 200 juta ini diperoleh dari mana sebenarnya ini diperoleh dari tadi berapa suku bunga pemegang saham berapa tuh suku bunga pemegang saham 25% ya 25% ya suku bunga pemegang saham 25% itu dari mana 200 juta berarti kemungkinan dari ya utang kepada pemegang saham utang kepada pemegang sahamnya berapa ini dia 800 juta wah berarti kan 25% dari 800 juta berapa 200 juta betul ya berarti ya nah maka dari itu karena ini sudah tidak kita harus kita lakukan koreksi bukan lagi 25% tapi kita harus pakai 10% maka disini harusnya menjadi 10% dikalikan dengan 800 juta wah jadi gede ya potensinya kalau tadi berapa tadi eh jadi lebih kecil ya potensinya tadi berapa 10% ya sorry sorry 10% dari 800 nah ini dia yang bisa kita peroleh karena kita harus lakukan koreksi harus kita lakukan penyesuaian kenapa kita harus lakukan penyesuaian karena memang ya gak wajar gitu kan ya kita harus sesuaikan dengan tingkat suku bunga yang ada di bank gitu kenapa harus bank gitu ya sebenarnya harus tingkat suku bunga pasar sih karena memang yang cuma disediakan di soal di bank yaudah kita harus lakukan demikian gitu sebenarnya ini akan mengurangi potensi pajak ya 2-3 nya betul potensi pajak tapi apa yang terjadi di laporan Laban Dogi juga akan ada penyesuaian ini pengurangnya akan jadi lebih kecil betul gak akan jadi lebih kecil tentunya pajaknya pajak tahunannya akan jadi lebih besar lebih untung mana sebenarnya untung bagi DJP ya kan disini tarifnya berapa 25% ya kan disini tarifnya berapa 15% bunga ya kan itu sudah untung DJP gitu terus dividen dividen ini gak ada ya tadi ya gak jadi kan ya gak jadi ini alih program gak jadi berarti ini kita hapus nah itu dia oke itu adalah total objek PPH pasal 23 di laporan keuangan ketika kita cocokkan di SPT masa PPH pasal 23 akan terjadi demikian mana nih SPT masa 23 ternyata cuma lapor 41.600.000 kemungkinan dia lapor untuk apa reparasi kendaraan aja nilainya sama nih ternyata ada selisih 290.000.000 dari mana ya tentunya dari pemasangan iklan yang belum lapor sampel produk belum lapor bunga pinjaman pembagang saham juga belum lapor dividen gak ada seperti disini sampai disini aja nah seperti itu seperti itu teman-teman kenapa dikali 10% itu kita sesuaikan suku bunganya dengan tingkat kewajaran jadi kita anggap kewajarannya adalah 10% yang ini nah ini dia jadi suku bunga bank 10% utang memegang saham suku bunganya 25% karena ini tidak sesuai kita harus sesuaikan dengan ALP kita sesuai dengan tingkat kewajaran kewajarnya adalah 10% suku bunga bank kita anggap sesuatu yang wajar karena ini diketahui di soal harusnya kita pakai suku bunga pasar itu sebesar 10% yaudah 10% ini yang kita pakai maka dari itu awalnya 25% ini kita harus sesuaikan dulu untuk 10% untuk menghitung berapa selisih menurut kita karena ini kan menghitung apa menurut kita itu berapa sih gitu kan menurut kita itu berapa sih setelah kita membaca laporan keuangan objek pajaknya berapa sih itu menurut kita demikian gitu ya nah maka dari itu ya semuanya harus menurut kita salah satunya adalah 10% tadi yang harus kita sesuaikan bukan mengikuti apa yang ada di wajib pajak seperti itu teman-teman nah ketika ada selisih itu selisihnya tadi ada berasal dari pemasangan iklan reparsi kendaraan sampel produk dan bunga pinjaman kepada pembagang saham seperti itu kemudian kita lanjutkan untuk ekualisasi objek PPA pasal 4 ayat 2 dan ini unik ya tadi katanya dividen gak boleh karena memang dividen 17 ayat 2 tapi kita klasifikasikan sebagai PPA pasal 4 ayat 2 karena sama-sama final jadi gak apa kita masukkan ke sini tapi kalau misalnya terkait dengan pasalnya letaknya dimana itu tetap dibukan 4 ayat 2 tapi di 17 ayat 2 seperti itu karena ini kayaknya gabung deh di SPT masa 4 ayat 2 ada deh dividen kepada orang pribadi itu coba ya aku cek ya kepo nih untuk lab PPH semester 4 ya semester 4 sebentar sebentar SPT masa selain 21 SPT masa 4 ayat 2 PR 53 ada gak ya kira-kira dividen kepada orang pribadi oh iya ada 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 tadi dengan demikian berarti dividen kepada orang pribadi itu masuk ke SPT masa 4 ayat 2 tapi tetap terkait dengan pasalnya ada di PPH pasal 17 ayat 2 di sini oh iya yang nomor 10 gitu ya teman-teman jadi di sini sudah pas ya bahwa dividen kepada orang pribadi tadi kita masukkan atau klasifikasikan di objek untuk ekualisasi objek PPH pasal 4 ayat 2 karena memang demikian kan nah maka dari itu di sini apa saja yang bisa kita identifikasi dari laporan keuangan itu adalah yang pertama itu ada biaya sewa gudang biaya sewa gudang mana tuh 20 juta lah kok 100 juta gimana nih ternyata kita cek ya setelah kita dapatkan data ternyata sewa gudang B dibayar di muka 4 tahun ke depan 100 juta jadi sewa gudang B itu dibayar di muka ini benar ya gudang B yang ini gudang B biasanya gudang B itu dibayar di muka tapi karena ini sewanya untuk 4 tahun ke depan maka ada pembebanan biaya sewa di tahun 2016 itu pembebanannya cuma 20 juta nah kita cek lagi bahwa DPP 4 ayat 2 itu gak lihat pembebanannya berapa yaudah kamu bayar berapa terhutang 4 ayat 2 nah maka dari itu disini terjadi perbedaan di laporan keuangan itu ternyata di laporan keuangan ternyata cuma membebankan sebesar 20 juta padahal kalau kita lakukan ekualisasi ya harus fair harus imbang dong dengan SPT masa 4 ayat 2 dimana SPT pasal 4 ayat 2 terkait dengan sewa tanah bangunan DPP nya jumlah pembayaran bukan jumlah pembebanan gitu maka dari sini aku kasih komen disini bahwa PPA pasal 4 ayat 2 terhutang dengan DPP adalah jumlah pembayaran maka dari itu ketika kita lakukan ekualisasi maka kita harus sesuaikan gitu jadi gak mulu kita ikut laporan keuangan wajib pajak ya bukan berarti laporan keuangan wajib pajak itu mutlak benar jangan masalah selama ada data yang menunjukkan ada penyesuaian tersebut gitu itu ya teman-teman itu adalah biaya sewa gudang B nya kemudian ada sewa kantor C karena di data dan informasi tidak ada yaudah kita ekuti aja disini laporan keuangan 25 juta dan yang terakhir itu adalah dividen kepada orang pribadi tadi yang di atas itu adalah 894 juta di total 1 miliar ternyata apa yang terjadi di data wajib pajak ternyata wajib pajak tidak lapor objek 4 ayat 2 jadi kenapa dia tidak lapor karena dia mikirnya tidak ada objek PPA pasal 4 ayat 2 kan kita perlu lapor kalau kita motong kalau kita motong berarti kita ada sesuatu ada objek 4 ayat 2 gitu kan nah maka dari itu karena WP menganggap tidak ada objek PPA pasal 4 ayat 2 maka dia tidak potong dia tidak setor dan juga dia tidak lapor sehingga disini kita tulis 0 aja karena memang tidak lapor wajib pajak sehingga disini ada selisih sebesar 1 miliar dan inilah objek pajak potensi lagi begitu begitu pula untuk PPA pasal 26 bahwa PPA pasal 26 ini dapat kita identifikasi dari mana laporan laba rugi berupa fee agak asing kemudian juga manajemen fee ini ada disini teman-teman nah ini dia 180 juta dari mana kita bisa tahu bahwa manajemen fee ini merupakan PPA pasal 26 karena disini manajemen fee itu pembayaran jasa konsultasi penjualan yang diberikan China Changhong Ltd China dan ini merupakan pembayaran atas pekerjaan atau atas jasa ataupun kegiatan maka dari itu ini juga terhutang PPA pasal 26 ayat 1 20% dari jumlah bruto sehingga disini bisa kita tuliskan ada potensi sorry ada objek 380 dari laporan keuangan sorry laporan keuangan dan SPT masa 26 nya dia gak lapor juga karena dia nganggap tidak ada potong ya tidak eh sorry bukannya dia gak lapor tapi dia gak ada tidak oh disini tidak lapor objek 26 ya sebenarnya gini teman-teman objek 21 itu sebenarnya gabung SPT nya dengan 26 biasanya kan tulisannya gini kan 21 26 di SPT atau di SPT 23 itu kan juga 23 26 maka dari itu kalau berbicara objek 26 PPA pasal 26 sebenarnya WP lapor SPT nya bareng 21 nya gitu kan maka bisa dibilang dia lapor SPT nya gitu kan tapi dia tidak melaporkan objek PPA pasal 26 nya gitu nah maka dari itu disini ada kita tulis 0 disini sehingga ada selisi yang akan menjadi potensi pajak seperti itu maaf tadi ketinggalan yang dividen 800 juta dari mana ya oke dividen 800 juta itu dari sini teman-teman 800 juta itu yang yang ini ya yang ini ya ini adalah G43 dari mana itu dari yang ini analisis saldo laba ditahan yang ini 8 94 673 601 ya ini yang ini ini ya dari mana dividen ini kita bisa tahu dari mana dari analisis saldo laba ditahan ternyata ketika melakukan analisis ternyata perhitungannya ada guyuran dividen sebenarnya sebesar 1,4 miliar apakah ini benar nah ini belum tentu benar juga nah maka dari itu kita harus klarifikasi kita harus tanya kepada wajib pajak benar gak pak ini udah gak wajar sekali pak nah tapi karena memang kita keterbatasan di soal ya yaudah kita ikuti aja bahwa ada dividen ada guyuran dividen semewah ini bagi pemegang saham nah maka dari itu ada guyuran dividen maka akan ada potensi pajak PPH pasal 17 ayat 2C bersifat final yang nantinya pelaporannya bareng sama 4 ayat 2 gitu ya yang 894 juta oke kita terakhir soal terakhir berkaitan dengan ekualisasi objek PPN objek PPN ini aku bagi dua pertama adalah ekualisasi peredaran usaha dengan jumlah penyerahan karena memang ada dua ya PPN itu kan penyerahan dan perolehan nah maka dari itu aku ekualisasi dua kali bukan dua kali ya dua jenis yang pertama peredaran usaha dan dengan jumlah penyerahan peredaran usaha yang ada di SPT tahunan peredaran usaha yang ada di laporan keuangan dengan jumlah penyerahan yang ada di SPT masa PPN gitu ya nah dari mana disini aku pakai format yang ada di SE65 SE65 2013 ini udah enak nih jadi kita sudah bisa tahu potensinya berapa itu dari sini jadi tinggal kita masuk-masukin aja angka-angkanya ini kan sudah ada formatnya uang moka pelanggan akhir dari mana ini kan sudah ada dari di SE65 itu kan bukan di SE-nya sebenarnya di lampirannya sorry di lampiran SE65 tahun 2013 sudah ada format demikian maka dari itu saran buat teman-teman ketika nanti disuruh ekualisasi peredaran usaha dengan jumlah penyerahan maka teman-teman pakai format ini aja jadi teman-teman nggak perlu bingung untuk format terkait dengan ekualisasi objek PPN khususnya terkait dengan peredaran usaha dan jumlah penyerahan ini ada pertanyaan nih sorry sebentar oke ini ada pertanyaan izin bertanya kan itu selisih objeknya ya kalau potensi pajak itu kali tarif pajaknya dulu nggak iya potensi pajak itu dikalikan tarif pajaknya dulu tapi kalau setahu nggak perlu sampai kita kalikan tarif ya karena memang gini susah kita bisa mengidentifikasi tarifnya seperti apa kalau misalnya 2-3 mungkin mudah 2-6 mungkin mudah 2 juga sama itu adalah hal yang mudah ya tinggal kita kalikan tarif gitu kan dari selisih tersebut tapi kalau misalnya 2-1 gimana yang sebenarnya yang dikalikan tarif itu sebenarnya bukan dari selisihnya sih eh iya bukan dari selisihnya sih seharusnya dari ininya ya dari total objek yang menurut kita gitu kan menurut kita jadi kalau 2-1 misalnya ada pegawai tetap nah itu gimana kalau misalnya kita mau mengalihkan kita mencari pajaknya itu kan juga susah karena memang harus ada PTKP harus ada pengurangan dan sebagainya kalau menurut aku sih cukup dengan selisih ini kita bisa tahu ada selisih ketika ada selisih maka kemungkinan akan ada potensi pajak yang belum dilaporkan jadi seperti itu nggak sampai jauh sampai ngitung sampai pajaknya berapa gitu detil karena memang kalau itu udah ranahnya pemeriksa kalau sebagai analis ya kita cari kira-kira berapa sih yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sih kalau dari aku ya tapi kalau misalnya teman-teman mau hitung sampai pajaknya juga nggak masalah tinggal nanti kalikan tarif aja kalikan tarif terkait dengan total objeknya ini yang menurut teman-teman ini kan total objek 21 ini kan menurut teman-teman sebenarnya bukan menurut laporan keuangan menurut teman-teman gitu kan sebagai analis teman-teman nanti ambilnya bisa dari laporan keuangan bisa dari data-data atau informasi tambahan tadi gitu gitu ya kalau 23 nggak masalah sebenarnya bisa kita hitung ya pajaknya tapi kalau 21 itu akan susah atau mungkin teman-teman boleh kalau misalnya yaudah asumsi aja tarif progresif gitu ya ya nggak apa-apa nggak apa-apa kita pakai tarif progresif ya dikalikan tarif progresif 2020 kalikan 5% 15% 25% 30% jadi seperti itu nggak apa-apa tapi nanti harus pakai asumsi ya teman-teman nanti disediakan juga dituliskan juga asumsi di jawabannya teman-teman karena memang kan 21 kan tarifnya nggak 5% aja kan sorry 21 kan butuh namanya PKKP juga butuh namanya biaya jabatan juga gitu kan karena kita nggak tahu yaudah asumsi langsung kalikan tarif progresif itu bisa nggak apa-apa jadi seperti itu ya oke kemudian kita lanjutkan ya objek PPN ekualisasi pertama peredaran usaha dengan jumlah penyerahan kita yang pertama kita disuruh nulisin peredaran usaha peredaran usaha itu apa peredaran usaha itu bisa kita ambil dari penjualan bersih mana ya karena ini kan mana nih peredaran usaha itu kita ambil dari penjualan bersih ya ini 7328 ini yang kita ambil peredaran usaha nilainya itu 7328 itu diperoleh dari yang penjualan bersih jadi seperti itu kemudian uang muka pelanggan ini hati-hati ya teman-teman uang muka yang masuk di sini adalah uang muka penjualan karena kalau uang muka pembelian itu bukan masuk ke sini yang dimaksud di sini uang muka penjualan yang ada di bagian kewajiban di laporan posisi keuangan kalau teman-teman ketemu uang muka di bagian aktifa itu bukan itu bukan jadi yang dimaksud di sini adalah uang muka penjualan yang jadi kewajiban kita jadi ada di bagian utang ada di bagian kewajiban ketika bisa kita lihat uang mukanya di sini ada uang muka penjualan ternyata uang muka penjualan akhir berarti 2016 400 juta berarti kita tuliskan 400 juta di sini jadi itu ya yang bisa teman-teman mungkin hati-hati yang lebih harus meningkatkan kewaspadaan yang terkait dengan uang muka ini jangan sampai uang muka misalnya teman-teman disajikan ya laporan keuangan mentah seperti yang ada di laporan keuangan perusahaan terbuka itu kan uang muka tidak dibilang uang muka penjualan yang mana uang muka pembelian yang mana biasanya cuma uang muka gitu saja aku pernah lihat di laporan keuangan biasanya uang muka gitu saja itu taruh di bagian aktifa nah itu ketika teman-teman masukkan pasti itu adalah hal yang tidak sesuai karena yang yang benar adalah teman-teman menuliskan uang muka di sini adalah uang muka penjualan kemudian di sini ada harga jual aktifa 16D undang-undang PPN yang teman-teman ambil dari perhitungan awal tadi ketika teman-teman melakukan analisis horizontal ya yang berkaitan dengan penjualan 16D harga jualnya yang kita masukkan kemudian semuanya tidak ada yang ini ada nih oh ini ngapain ada ini aku ambil template soalnya ini juga pemberian cuma-cuma pemberian cuma-cuma ini adalah berasal dari LLR berkaitan dengan ini teman-teman sampel produk tadi kan sampel produk memberikan hadiah ya kan memberikan hadiah kepada pelanggan premium itu merupakan pemberian cuma-cuma jadi kita jumlahkan semuanya kita bisa peroleh 937.500.000 gitu ini harusnya aku lupa ya sewanya harus kita masukin semuanya nih oh sewa enggak ya enggak ada penyerahan penyerahan sewa enggak ada ya penghasilan sewa ada enggak oh enggak ada enggak ada ini kan biaya berarti kita ngeluarin duit ya kalau kita ngeluarin duit berarti kita yang menyewa kalau kita yang menyewa berarti kita dari sisi kita itu adalah PM bukan PK di sini yang kita fokusin adalah dari sisi PK 937.500 ternyata kemudian dikurangi uang muka pelanggan awan dari mana itu ada dari di LPK ya dilakukan posisi keuangan itu ada di tahun 2015 itu adalah uang muka pelanggan awal untuk tahun 2016 sehingga bisa kita peroleh 300 juta rupiah kemudian kita kurangkan itu adalah jumlah penyerahan seluruhnya ada non-BKP dan non-JKP tidak sejauh ini tidak ada kita lihat tadi di data informasi tambah juga tidak ada keterangan dan kemudian ternyata ini 7.965.500.000 dan menurut SPT masa PPN bisa kita lihat SPT masa PPN DPP-nya yang kita dilaporkan adalah 7328 maka dari itu inilah yang kita masukkan sehingga di sini 6 juta oh sorry ada selisih sebesar 637.500 seperti itu penyerahan BKP JKP lainnya itu contohnya apa ya semuanya yang berkaitan dengan penyerahan JKP penyerahan JKP ataupun BKP contohnya penyerahan JKP sewa misalnya sewa kan ada di laporan laba rugi enggak itu sewa yang penghasilan sewa yang kita penyerahan berarti kalau penyerahan sewa berarti kita ya kita yang nyerahin jasa sewa bukan penyerahan sewa kepada mereka sehingga dari sisi kita kita anggap sebagai BK gitu biasanya aku cek di penghasilan luar usaha sih ya aku cek di penghasilan luar usaha kira-kira ada enggak sih penghasilan-penghasilan yang berhutang PPN kalau dari sisi kita itu jadi BK gitu kalau dari di sini enggak ada di sini enggak ada ya enggak ada adanya penjualan kendaraan udah tuh yang harga jual tadi gitu ini bunga tabungan kan enggak ada PPN falas enggak ada PPN bunga pinjaman bank enggak ada kan menggang salam enggak ada enggak ada lagi yaudah jadi seperti itu kemudian uang muka pelanggan kenapa pakai 2015 enggak 2016 aja jadi uang muka pelanggan itu ada dua teman-teman yang pertama uang muka uang muka pelanggan akhir itu kita pakai yang di akhir tahun 2016 dan uang muka pelanggan awal itu kita pakai yang akhir 2015 adalah awal betul enggak akhir akhir 2015 itu adalah awal bagi 2016 maka dari itu uang muka pelanggan awalnya kita pakai yang dari akhir 2015 seperti itu kalau yang uang muka pelanggan akhir ya pakai akhir 2016 kemudian tadi sampel produk kenapa kena pemberian cuma-cuma kan ya betul sekali pemberian cuma-cuma 50 juta uang muka pelanggan itu utang iya utang betul kalau misalnya kita ada uang muka kita jurnalnya apa kas pada uang muka betul enggak kita bisa nyatet revenue di sini enggak karena kita enggak bisa nyatet revenue kalau misalnya ada uang muka maka dari itu ini jadi utang karena ketika kita nerima uang muka maka kita masih belum nyatet penjualan karena barang belum kita serahkan kepada orang tersebut kepada pembeli maka dari itu itu merupakan kewajiban kita bagi penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli maka dari itu ketika ada uang muka maka itu kita catet sebagai utang kita kepada mereka mereka udah bayar tapi mereka udah bayar sebesar uang muka tapi kita masih belum melakukan kewajiban kita sebagai seorang penjual gitu nanti ketika jual itu kan uang muka ya pada uang muka penjualan UMP bukan upah minimum ya UMP uang muka penjualan pada penjualan kalau misalnya barang itu sudah diserahkan kan penjualan bisa kita akui kapan ketika ada transfer resiko itu kan itu kan udah di AKM ya revenue from contract with customer apa itu PSAK lupa PSAK 73 pendapatan eh PSAK 72 pendapatan 73 lah tentang sewa oke terus ini bertanya punten OOT kalau pendapatan ditangguhkan itu masuk pos yang mana ya di lapu itu ada di pendapatan ditangguhkan kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu pendapatan ditangguhkan itu masuk ke liabilitas sama kayak utang di utang di bagian utang pendapatan ditangguhkan tapi teman-teman cek lagi ya aku takut salah juga kayak pendapatan ditangguhkan itu masuk ke bagian kewajiban atau liabilitas di laporan posisi keuangan seperti itu kemudian ada lagi yang bertanya maaf isi nanya kalau isi kalau misal berdasarkan analisis peredaran usaha yang diperoleh beda dengan peredaran usaha yang dilaporkan BP yang dipakai di ekualisasi PPN peredaran usaha yang menurut BP atau menurut analisis maksudnya gimana ya oh sebenar yang ini ya ini tetap kita based on laporan keuangan dari wajib pajak karena ini gimana ya oh aku paham kalau misalnya peredaran usaha yang dilapor misalnya nih ada koreksi yang berkaitan dengan peredaran usaha itu yang kita pakai peredaran usaha di sini itu yang dari laporan keuangan BP atau dari hasil analisis gitu kan maksudnya ya dari hasil analisis jadi misalnya nih ada sesuatu yang gak wajar terkait dengan peredaran usaha yang perlu kita lakukan koreksi sehingga ada potensi maka peredaran usahanya kan pasti berubah misalnya jadi 7 miliar 400 juta maka yang dipakai adalah 7 miliar 400 juta kenapa karena semua yang ada di sini itu sebenarnya untuk menghasilkan ini penyerahan BKP JKP menurut analis jadi seperti itu jadi ini yang harus jadi ini yang angka ini yang sebenarnya kita harus cari menurut kita itu berapa menurut kita itu berapa kira-kira penyerahan BKP dan JKP nya baru nanti disamakan dengan yang ada di SPT Masa PPN jadi kalau misalnya tiba misalnya nih in case ada koreksi terhadap peredaran usaha maka ada potensi yang belum dilaporkan maka yang kita pakai sesuai dengan hasil analisis kita gitu gitu ya teman-teman oke ternyata ada selisih yang kemungkinan ada potensi kemungkinan ya untuk mengecek pertama klarifikasi ke WP yang berikutnya lewat pemeriksaan jadi seperti itu karena kita sebagai analis saja kita bukan pemeriksaan nah yang terakhir adalah ekualisasi pembelian dan biaya usaha dengan jumlah perolehan BKP atau JKP impor BKP dan pemanfaatan JKP di LDP ini intinya gini kalau tadi berkaitan dengan PK sekarang berkaitan dengan PM karena kita juga harus adil kalau PK itu di ekualisasi maka PMnya juga harus di ekualisasi karena di soal cuma dinyatakan bahwa ekualisasinya PPN gitu lah yang harus digital ekualisasi apa sorry ini laporan keuangan yang pertama ada pembelian dalam negeri impor intinya semua objek PPN yang ada di biaya usaha maupun di HPP ataupun di biaya luar usaha masukin semuanya jadi intinya yang ada di HPP ini kan objek PPN betul nggak pembelian objek PPN ada PM impor ada PM kemudian yang ada di biaya operasional yang sekiranya ada PM itu kita masukkan juga mulai fee tenaga asing pemanfaatan JKP di LDP kemudian motivator motivator itu masuk jasa apa namanya perolehan JKP kemudian pemasangan iklan jasa sewa jasa bukan sewa sewa ya sewa juga ini sewa reparasi kendaraan sama ini jasa biaya listrik ini tidak ada kemudian apa nih listrik ini 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 nggak jelas nih listrik ini kan bisa aja dibebaskan dari PPN nggak ada objeknya nggak terhutang PPN listrik kan dibebaskan PP81 2015 ya insya Allah insya Allah itu bener PP81 sampel produk ini nggak kita masukin kenapa karena ini PK betul nggak memberian sampel produk itu ada PK bagi kita bukan PM yang kita masukkan hanya PM manajemen fee ini PM kita masukkan nah kemudian biaya luar usaha ada nggak ini ada terhutang PPN nggak falas nggak terhutang PPN ini terhutang PPN nggak dimasukin penjualan kendaraan ini PK jadi kita nggak masukin yang dimasukin itu yang terhutang PPN dan itu merupakan PM gitu bunga pinjaman bunga ini juga bukan nggak terhutang PPN nah maka dari itu disini kita masukkan semuanya angka-angkanya yang harus kita sesuaikan juga sesuai dengan apa yang kita lakukan analisis gitu yang kita sesuaikan apa aja tadi biaya sewa ya yang tadi kita harus sesuaikan udah itu aja sih fee motivator impor pembelian udah sih itu aja sehingga bisa kita tentukan ternyata di SPT masa PPN apa yang telah dilaporkan wajib pajak yang dilaporkan wajib pajak adalah ini PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah 278 juta artinya apa artinya disini objeknya adalah sebesar 2 miliar 780 juta sehingga ada selisih sebesar 874 juta 600 ribu terkait hasil ekualisasi ini yang kemungkinan kemungkinan ya nantinya kalau berbicara kemungkinan pasti ada probabilitas nggak ada nggak 100% ya bisa jadi potensi gitu ada yang mau ditanyakan ini ada yang tanya ini ada yang jawab nih maaf bantu izin jawab yang pendapatan ditanggukan itu sama kayak uang muka penjualan letaknya dia liabilitas tapi mencatatannya untuk jasa UMP untuk barang pendapatan ditanggukan untuk jasa wah mantep banget ya makasih Rahul ya udah menjawab udah bantu jawab ya itu ya jadi pendapatan ditanggukan sama Bati kayak jawabanku tadi apa namanya jadi liabilitas seperti itu permisi mau tanya keuntungan dari penghasilan yang dikenakan pajak final itu dikenai pajak final misal keuntungan jual bangunan itu kena pajak final ya betul betul keuntungan jual bangunan ya itu merupakan pajak final ya jadi kalau misalnya ada keuntungan penjualan suatu bangunan tanah itu final dikenakan final tapi penganahan finalnya bukan atas keuntungan ya karena final itu kan dikenakan atas harga jualnya jadi seperti itu izin lah izin tanya lagi kalau oh ini bukannya motivator tadi dilakukan oleh WP-OP ya berarti gak kena PPN dong karena bukan badan sebentar PPN itu sebentar aku jadi bingung ya PPN itu harus badan emang enggak kan kayaknya enggak deh jasa yang dilakukan oleh WP yang penting itu JKP dan WP-nya itu PKP itu terutama kan kayaknya enggak harus badan deh jadi selama dia jasa kenapa Jack kan SPOK ya subjek subjeknya adalah PKP transaksinya sama-sama PKP kemudian dia OP ya OP dia PKP badan dia PKP misalnya kemudian oh mungkin asumsinya OP-nya karena dia sebagai motivator dia enggak PKP gitu ya dia enggak melakukan usaha misalnya mungkin seperti itu ya oh iya gitu ya iya bisa kalau misalnya OP-nya tidak bisa kita anggap sebagai PKP misalnya dia sebagai pekerjaan misalnya dia sebagai ya motivator biasa lah ya maksudnya bukan dari dia enggak punya usaha ya dia bukan usaha kena pajak mungkin kita bisa anggap dia bukan PKP gitu tapi ini aku asumsinya kayaknya aku tadi mikirnya yaudahlah PKP gitu enggak apa-apa tapi kalau misalnya asumsinya teman-teman ini bukan PKP juga enggak masalah jadi tergantung dari asumsi kembali ya terkait dengan motivator ini gitu kemudian maaf mau nanya bukannya pemberian cuma-cuma PM-nya dapat dikreditkan ya pemberian cuma-cuma pemberian cuma-cuma kalau pemberian cuma-cuma itu kita berarti kan penyerahan barang ya berarti kalau pemberian cuma-cuma kan ada PK bukan PM kan kita yang nyerahin barang kan kita yang ngasihkan kita pemberian itu kan yang ngasihkan kita maka dari itu enggak masuk di sini yang masuk di sini itu hanyalah PM-PM saja yang yang PK itu sudah masuk di tadi yang awal yang ini yang analisis ini yang di sini memang masuk yang ini pemberian cuma-cuma ada masuk di sini karena ini berkaitan dengan PK pemberian cuma-cuma kan PK bukan PM PM-nya dapat dikreditkan enggak PM pemberian cuma-cuma ya enggak apa-apa enggak apa-apa PM-nya dapat dikreditkan tapi masalahnya itu adalah PK gitu kan kalau maksudnya PM saat beli dulu ya saat beli dulu dapat dikreditkan enggak apa-apa tapi kalau berkaitan dengan ngasih ngasih sesuatu kepada pelanggan berarti kita penyerahan kan berarti kita nyerahin berarti kita jadi bagi kita itu adalah PK atau pajak keluaran seperti itu sama kayak jual ya sama kayak orang jual sesuatu berarti bagi penjual itu adalah PK bagi penjual yang nyerahin barang itu adalah PK seperti itu jadi gitu ya izin tanya kan kalau PPN atas jasa luar negeri itu yang kita bayar sendiri tapi juga bisa kita krediting jadi PM jadi kayak kita yang nanggung PK tapi kita jadiin PM jadinya nihil gitu kan itu berarti atas PPN luar negeri yang kita bayar sendiri tetap jadiin PM juga nah ini atas gini sebenarnya bukan jadi PK misalnya ketika ada V tenaga ahli asing itu artinya kita memanfaatkan pemanfaatan JKP di LDP gini PK itu bisa terjadi jika satu ada penyerahan BKP penyerahan JKP penyerahan BKP itu PK ekspor itu PK itu PK kenapa? karena kita dari sisinya nyerahin nyerahin jasa nyerahin barang itu bagi kita PK tapi kalau kita yang memanfaatkan kita diserahkan kita diberi barang atau kita diberi jasa oleh tenaga ahli asing maka itu jadi PM jadi ketika ada manajemen fee yang harus dibayarkan kepada orang lain yang telah memberikan jasa kepada kita berarti kita sebagai penerima jasa berarti bagi kita itu adalah PM itu bukan PK PK itu ketika kita nyerahin barang kita nyerahin jasa ketika kita ekspor barang ketika kita ekspor jasa itu PK bagi kita karena itu penyerahan tapi kalau itu perolehan atau pemanfaatan kita beli barang kita sebagai pihak pembeli kita sebagai penerima jasa maka itu adalah sebagai PM seperti itu jadi disini kan kita store sendiri store sendiri dengan SSP itu jadi PM yang dapat dikreditkan seperti itu gitu ya jadi kalau misalnya PPN yang dibayar atas pemanfaatan JKP DLDP atau perimpor itu ya PM bagi kita PM bagi kita bukan PK maaf tanya lewat personal kalau ekualisasi pembelian misal ada yang pembelian yang difakturkan tahun depan sama tahun lalu dimana wah ini pertanyaan bagus nih pembelian yang difakturkan di tahun depan sama tahun lalu dimana nah ini harus dihilangkan dulu dihilangkan dulu pembelian-pembelian yang difakturkan di di tahun depan itu harus dikurangkan pembelian yang ada difakturkan itu harus difakturkan di tahun depan harus dikurangkan yang difakturkan tahun tahun ini ya penyerah pembelian tahun sebelumnya yang difakturkan tahun ini itu harus dijumlahkan karena yang masuk SPT masa PPN disini kan yang masuk di kan gini kita kalau mau melakukan ekualisasi kita harus memperlakukan sama antara laporan keuangan dengan SPT masa PPN nah kalau SPT masa PPN misalnya ada penyerahan tahun lalu yang difakturkan tahun ini maka itu yang kita anggap itu terhutang di tahun ini gitu ya atau ada penyerahan tahun ini yang difakturkan di eh sorry ya penyerahan tahun ini yang difakturkan tahun depan gitu kan berarti disitu yaudah itu masalahnya bulan depan maka dari itu itu yang harus kita kurangkan jadi yang penyerahan tahun ini yang difakturkan tahun depan itu kita kurangkan dan penyerahan tahun sebelumnya yang difakturkan tahun ini itu yang kita jumlakan karena basisnya adalah yang ada di SPT masa PPN SPT masa PPN Januari sampai Desember 2016 itu berdasarkan penyerah berdasarkan faktur-faktur yang sudah dibuat oleh wajib pajak selama dari Januari sampai dengan Desember gitu gitu teman-teman gimana ada yang mau ditanyakan lagi sudah selesai sih kita terkait dengan pembahasan ini jadi intinya penyerahan tahun ini yang difakturkan tahun berikutnya hilangin penyerahan tahun sebelumnya yang difakturkan tahun ini jumlahin gitu kenapa? karena kita harus memberikan treatment yang sama antara di laporan keuangan dan SPT masa PPN ekualisasi itu harus tandingannya harus sama dulu baru kita perangkan gitu lah intinya gak boleh kita ini dikasih power dulu kemudian ini gak nah itu gak boleh itu gak adil kan jadi seperti itu SPT masa PPN itu kan berdasarkan faktur-faktur di Januari sampai Desember 2016 maka dari itu disini juga harus dalam keadaan yang sama seperti itu maaf ketinggalan tadi gimana yang faktur-faktur tadi oke jadi intinya faktur-faktur yang dilaporkan di SPT masa PPN itu adalah faktur-faktur untuk Januari sampai Desember 2016 maka dari itu penyerahan yang difakturkan tahun ini eh kok penyerahan sorry pembelian yang difakturkan tahun pembelian tahun sebelumnya yang difakturkan tahun ini 2016 maka jumlahin disini kemudian pembelian tahun tahun ini yang difakturkan tahun depan baru itu yang harus kita kurangkan harus kita hilangkan in case ada soal-soal seperti itu tapi kalau misalnya tidak ada keterangan di soal maka tidak perlu kita masukkan yaudah kita pakai pembelian ini kita anggap pembelian ini sudah ada di tahun ini gitu gitu ya teman-teman selesai bahasan kita ada yang mau ditanyakan lagi silahkan sebelum kita tutup tidak ada ada yang tanya ALK ada KKPT KKPT-nya ya ada ALK analis laporan keuangan ada KKPT Kertas Kerja Penelitian itu ALK itu KKPT-nya teman-teman cek di mana ya aku lupa di SE7 tahun 2020 SE07 SE07 tahun 2020 gitu ya jadi di SE07 tahun 2020 teman-teman bisa cek KKPT itu bentuknya kayak gimana satu lagi kalau itu difakturkan tahun lalu dan tahun depan maka dalam hal pembelian uang muka gimana intinya yang terhutang tahun ini yang harus kita jumlahkan jadi yang difakturkan tahun lalu ya kita harus hilangkan dan difakturkan tahun depan harus kita hilangkan maksudnya kalau misalnya ada uang ada penyerahan atau pembelian yang difakturkan penyerahan dan pembelian tahun sebelumnya Desember 2015 misalnya kemudian difakturkan tahun ini difakturkan di tahun 2016 nah itu yang harus kita jumlahkan kalau difakturkan tahun lalu ya harus gak boleh kita jumlahkan atau difakturkan tahun depan ya gak boleh kita harus kita jumlahkan gitu ya kemudian itu apakah susah apa tidak ya pengisiannya enggak insya Allah gak susah itu sama kayak PSB-nya teman-teman yang sudah buat dari UMP ya mantep banget tuh dari teman-teman UMP itu buat USB-nya itu hampir sama kayak gitu lah bukan hampir sama sih sama lah jadi ya menurut analis gimana menurut SPTWP gimana selisihnya apa selisihnya berapa gitu punten ketinggalan tadi nambah ngurang pemfakturan tidak sesuai dengan waktunya itu di bagian mana itu di bagian ini teman-teman sama di bagian penyerahan nah disini ini penyerahan ini tahun sebelumnya yang difakturkan tahun ini jumlahin penyerahan yang difakturkan penyerahan tahun ini yang difakturkan tahun berikutnya dikurangin dan juga sama casenya kalau misalnya dari sisi pembelian pembelian ini juga harus di treatment yang sama gitu karena kan semuanya basis on faktur kan SPT masa PPN kan berdasarkan faktur ya kan maka dari itu ketika ini perlakuannya faktur yang dipakai adalah faktur-faktur di tahun 2016 maka juga treatment yang sama yang harus kita lakukan disini seperti itu gitu ya teman-teman baik ada yang ingin tanyakan lagi ada gak ada ada gak ada ada gak ada oke teman-teman baik teman-teman kita akhiri ya ini nanti PPT-nya yang tadi kan banyak revisi juga ya tadi itu aku kirim ke angkatan nanti angkatan akan naruh di draft gitu ya oke teman-teman kita tutup pertemuan kali ini ya pertemuan minggu malam besok udah kuliah kita tutup dengan berdoa agar apa yang kita bahas tadi diskusikan tadi gitu ya itu bermanfaat bagi kita khususnya untuk was nanti berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai selesai baik terima kasih teman-teman atas atensinya selama 3 SKS 3 SKS kita bahas soal semoga membantu teman-teman mohon maaf kalau misalnya penjelasan aku tadi kurang jelas ataupun ada yang ragu tadi sempat ada juga yang ragu kan nanti mungkin kalau misalnya ada yang ragu dari penjelasan aku bisa cek di aturan masing-masing yang sudah aku sebutkan maka dari itu aku kenapa aku nyebutin aturan gitu kan biar teman-teman bisa cek lagi takutnya apa yang aku sampaikan itu ada salahnya baik teman-teman terima kasih oke sama-sama ya ya sama-sama teman-teman kita tutup ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semangat untuk wasnya semoga sukses aku izin leave ya ya ya